Mahasiswa si muka ketawa jilid 13. Karena lapar sesudah letih setengah harian apalagi suasana dingin dengan turunnya hujan lebat mereka makan dengan lahap. Tak lama ikan itu hanya sisa tinggal kepala dan bagian ekornya saja hingga membuat kedua tersipu dan niat berhenti makan untuk menyisakan bagi tuan rumahnya. Tak apa, makanlah sampai habis. Baru puas rasa hatiku si orang tua, tertawa Tyson Lojin, bahwa makanan pegunungan ini tidak tercelak. Tanda pisah M. Mereka pun turut tertawa. Kini ikan itu benar hanya tinggal sisa kepalanya saja yang tak makan oleh kedua muda-mudi. Mereka minum teh karena supainya tak suka minum arak. Selesai dahar lisong yang membenahkan piring mangkuk yang kotor tersebut. Sementara itu Seng Supai mencoba menanyakan mengenai perjalanan mereka. Kun Leong menjawab semuanya dengan cerita yang serba singkat. Waktu mendengar tentang si mahasiswa ia anggukan kepalanya dan termenung. Tok Leong Kongcu yang cukup menarik dan aneh, ada saja anak itu, tertawa si Supai. Kun Leong mengiakan. Jadi ia sudah keluar dan terjun ke percaturan persilatan, kalau begitu aku tak perlu turun tangan, Supai itu berkata lambat. Mengapa, ketika Supainya terdiam es pemuda cepat melanjutkan, apa yang sebenarnya dipesankan suhu pada Supai? Ia memint, aku turut menghadiri kepertemuan di Song San nanti. Kebetulan Siobian Siyeseng, eh siapa, Tok Leong Kongcu, muncul. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri kalau bisa tak akan turun gunung lagi. Biarlah bintang persilatan angkatan muda sekarang yang harus menanggulangnya. Engkau harus datang Supai, mendadak Li Song menimbrung. Sambil menghampiri, soalnya pihak Hekmo Pei akan membawa bala bantuan sebanyaknya dari segenap penjuru buat menumpas golongan kita. Kukira tidak begitu mudah, apalagi dengan ada ia pasti didayakan guna menghadapinya. Tapi kukira Supai tetap harus turut muncul, terbukti Siob Susiok juga toh bisa diperdayakan orang, membantah Nona. Namun aku tetap percaya kini ia akan bisa mengatasi, semuanya bisa dibereskannya, Taisalo Jin mengurut jenggot. Biar bagaimana Susiok cuma seorang diri dan kita tidak tahu musuh berapa banyak. Kuduga bahkan kelewat banyak inilah yang harus Supai. Pertimbangkan dan pikir, Kun Liong mengemukakan pendapat. Benar juga, Han Kiatsik mengangguk, baiklah akan kupikirkan, engkau boleh jalan dulu keluar melihat pemandangan sekarang. Sebentar malam ku beritahukan keputusanku. Memang bertepatan dengan itu hujan telah reda. Awan mendung yang tebal telah hilang berganti Hawi Jin yang turun tadi di luar keadaannya. Jadi terang meskipun agak gurem karena matahari telah terbenam. Namun pemandangan yang sesaat itu patut disaksikan, selain luar biasa di langit juga terlihat pelangi yang bagaikan melintang dari lamping gunung yang satu ke lamping gunung lainnya menyerupai sebuah titian untuk penyeberangan. Keduanya berbangkit dan minta diri keluar. Ketika Kun Liong hampir mencapai paseban terdengar supainya menegur, kata gurumu engkau seorang sihon. Ya, menoleh si pemuda. Siapa orang tuamu? Sudah meninggal, aku sebatang kere ketika dipungut murid oleh suhu. 0-0-0-0, suara seng supainya tak lampias. Maaf. Ada anak supainya. Tidak apa. Pergilah kasaks limakan semuanya mumpung masih di taisan sini. Selewatnya paseban mereka menuruni tempat tinggal supainya menuju ke jembatan batu. Semua tanah di sini berbatu pegunungan maka setelah selesai hujan tak ada tanah yang berbecek karena semua airnya dihisap turun ke bawah gunung. Kecuali basah serta mungkin agak licin semua keadaan pegunungan kembali seperti semula bagai cuma habis disiram dengan air. Sampai di jembatan batu keduanya terpesona oleh panorama yang mereka lihat. Di sini mereka melihat pemandangan yang mempunfai keindahan tersendiri dibandingkan yang lain yang pernah disaksikan selama perjalanan. Meskipun hanya batu besar kecil atau patung perongkal sebagai pemandangan indah, namun semuanya itu serba alam dan asli seperti diatur atau disusun oleh tangan yang perkasa. Kunliong. Sampai rasakan seolah adanya suatu dunia wajar tanpa kepalsuan sebaliknya dari diri manusia yang memiliki serba kepuraan. Pelangi yang melintang di langit bagaikan sebuah jembatan, hingga tak salah lah kalau ada cerita puteri dari kahyangan atau dewi sedang turun mandi ke dunia. Sayang warna-warna ini segera hilang dengan makin redupnya alam semesta. Setelah berjalan lagi sesaat mereka kembali ke pondok ketika hari menjadi gelap. Sesampai di pondok Taishan Lojin telah memasang pelita. Mereka segera terlibat dalam pasang ngomong yang mengasihkan. Terutama waktu Li Song mulai tanya soal bagaimana Kero memasak ikan tadi dan lainnya suasana jadi tambah mengembirakan tuan rumah. Merasa telah mengobrol cukup ke timur dan barat, Kun Liong ajukan kembali pertanyaan yang belum terjawab tentang kesediaan Seng Supae menghadiri pertemuan di Siong San. Sesudah kupikirkan pulang pergi aku telah mengambil putusan untuk tidak akan turun gunung lagi mulai sekarang. Selamanya, ia menatap. Kepada kedua keponakan muridnya yang terdiam, tetapi aku tetap akan mewakilkan diriku membantu pihak kita. Han Kiat Sik mengambil gagang pancingnya dan meletakkan di atas meja. Biarlah ia yang turun gunung sebagai pengganti diriku yang berarti akan terjun kembali di kalangan kangong. Setelah puluhan tahun tak menemukan tandingannya, ia tertawa. Senjata ini adalah senjata kebanggaanku yang berasal dari rotan yang umurnya telah ratusan tahun, hingga tak mempan senjata apapun walau senjata pusaka. Selain lihat ia pun mempunyai kekuatan yang bersifat keras, maka bisa berlaku sebagai senjata lunak dan juga bisa kaku atau berat. Dalam pengembaraanku aku telah menciptakan semacam ilmu dengan senjata ilmu untuk bisa digunakan melayani senjata apapun dalam aneka ragam macam pertempuran maupun segala kegunaan buat diri pribadi. Sewaktu melihat kedua mudamu ditak mengerti Han Kiat Sik segera meneruskan. Ilmu itu kini aku akan serahkan padamu sebagai warisan untuk dikembangkan. Sebentar aku ajarkan bagaimana caramu menggunakan serta menciptakan ilmu tersendiri yang kelak akan dapat kau pakai guna menghadapi apapun, ia menyerahkan gagang pancing tersebut padakun. Liyong Karena kesimasi pemuda si Han cuma bisa menyambuti tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wajah Taisan Lojin menempilkan rasa. Kepuasan sambil mi ngelus jenggotnya. Berarti untuk seterusnya aku benar akan mensucikan diriku dengan tak mencampuri urusan duniawi. Bukan maksudnya aku. Mengingkari kewajiban seorang ksatria atau temaha disebut orang suci, melainkan karena ini sudah bukan dunia hidupku lagi tetapi milik angkatan muda sekarang. Aku kini sudah mempunyai dunia hidup. Tersendiri untuk orang sebangsaku dan seangkatan ini, jika ada orang yang masih suka usil turut campur justru ialah yang belum sadar akan dunia miliknya itu. Tapi ku kira supaya tak akan cukup untuk mengajarkan ilmu kepandayan tersebut dalam satu dua hari kepada Sutue, Liyong Yang Per. Tama bisa buka mulut. Seng Sunei tertawa. Ilmuku juga tak banyak dan hanya inilah ang akan kuajarkan padanya. Dari semua kepandayan suhu aku hanya menerima enam atau tujuh bagiannya. Suhumu sendiri dari Sutue Muku kira hanya sempat mempelajari tiga sampai empat setengah bagian. Sedang Sam Sutue yaitu Sam Susyokmu paling dua tiga bagian saja. Yang paling tinggi adalah si Tok Chu yang kemudian bergelar Siau Bian Seseng dan bernama Tok Liu Ang Kong Chu dengan kemungkinan bisa mencapai delapan atau sembilan bagiannya. Tapi ini adalah kekecualian karena ia memang mempunyai keluar biasaan dibandingkan dengan manusia biasa yang dianugerahkan Tuhan dengan otak secemerlang demikian. Jika sekarang aku mencoba untuk menunjukkan satu dua kepandayan yang pernah ku pelajari aku takut hanya akan jadi bahan tertawaan, maka sudah sepantasnya sekarang aku tak memunculkan diri lagi. Apakah ia pun akan cepat mengerti apa yang Sutue Henda ajarkan, si Nona telah mendesak kembali, berapa lama Sutue akan mengajari ia. Cukup semalam saja. Ia juga mempunyai bakat dan memiliki kelebihan, tersenyum Taisan Lojin, besok pagi engkau boleh segera berangkat menuju ke Siongsan. Mudahan engkau masih mempunyai banyak waktu untuk melihat keramaian itu. Apakah memangnya demikian mudah? Aku jadi ingin menonton kepandayan Supai tersebut. Seng Supai gelengkan kepala sambil masih tersenyum. Pokok pangkal kepandayanku sederhana tapi sulit pula, karena bersumber pada akal dan perawan batin seseorang. Jadi tidak perlu pengingatan jurus itu melainkan pengertiannya. Selanjutnya dengan pengalaman dan perasaan sendiri ia akan bisa memainkannya dengan baik serta menciptakan suatu care untuk menggunakan ilmu tersebut tanpa perlu mengingat lagi yang telah diajarkan. Sekarang karena engkau telah tak mempunyai kepentingan lagi dengan ini kuminta jangan banyak tanya pula. Pergilah tidur agar sute emu bisa menerima dengan cepat jurus yang hendak ku berikan. Bagaimana? Setuju. Han Kiatsik memandang kewajah si Nona dan Mingurut jenggot. Dengan apa boleh buat Nona Oeyye pun ikut tersenyum. Memangnya dia pun sudah mengantuk ingin cepat tidur setelah satu harian memeras tenaga dengan matu berjaga. Baiklah aku mengalah, asal besok pagi supaya menyediakan makanan yang lain dari lain dan ditanggung lezat, katanya. Soal ditanggung lezat aku tidak berani menjamin karena soal cita rasa tiap orang berbeda, tapi kalau lain dari yang lain aku pasti bisa mengadakan. Tidurlah di depan itu, selimut ada dalam lemari, dengan masih tersenyum ia memutar tubuh dan bertindak keluar, tangannya menggapai pada si pemuda. Kun Leong cepat mengintil di belakangnya. Apakah engkau bisa mencatur? Kedengaran oleh Li Song Seng supaya bertanya. Tidak terlalu pintar, sahut suteenya. Bisa sedikit berarti tahu banyak. Selanjutnya tak terdengar dengan jelas kata mereka karena rupanya mereka telah sampai di paseban. Nona Oeyye segera rebahkan dirinya ke tempat tidur. Sesaat pikirannya masih bisa bekerja untuk terangan. Supaya ini berwibawa dan cukup jenaka, tapi yang terang ternyata ia seorang baik hati yang memperhatikan sekali kepada mereka kedua keponakan muridnya. Tidak seperti yang lainnya itu ketiga orang tua yang mengaku Si Han pula sungguh menfebalkan. Angannya tidak berlaniut karena rasakan tubuhnya dingin. Li Song mengambil selimut, dilihatnya kedua orang pria sedang mencatur dengan asik. Dia menjatuhkan diri kembali ke tempat tidur dan segera tertidur lelap. Eksibinasannya tiga serigalagun gobie. Sementara si Nona tertidur dengan nyenyaknya, karena pengaruh hawa dingin pegunungan yang nyaman, Kunliong dan supeenya hankah ia tsik tengah asik terlibat pertempuran catur seru yang menentukan. Hanya permainan catur ini ada ya permainan yang teraneh yang pernah dialami si pemuda karena bukan memakai papan catur sebagai tempat ajang pertempuran, melainkan dengan sebuah batu besar. Tepat di sebelah kiri paseban terletak sebuah batu gunung besar. Tadinya Kunliong mengira terongguk begitu saja di situ, baru kemudian ia sadar kiranya memang sengaja tempatnya didekatkan paseban tersebut karena sesuatu maksud. Begitu mereka tiba di sana tadi langsung Taisan Lojin bertanya padanya. Apakah engkau biasa menggunakan senjata rahasia? Suhu tidak mengajarkan, ia menggeleng. Tapi engkau bisa toh. Ya, tecu belajar sendiri sedikit. Bagus. Engkau tentu bisa melempar mengenai batu TSB. Kunliong melengat, pikirnya seng supaya tentu sedang bergurau. Masa batu sebesar gajah yang mungkin menutupi lebih dua pintu dijadikan satu tak bisa dikenainya? Untuk orang yang tak belajar menimpuk senjata. Rahasia saja hal pasti bukan apa. Maka ia tidak menjawab dan cuma mengangguk. Ia cepat serahkan gagang pancing yang dibawanya ketika tangan Taisan Lojin diulurkan. Seng supaya julurkan gagang pancing ini hingga mengenai permukaan batu besar tersebut. Sudah lama tempat ini tidak dipergunakan maka garisnya kurang jelas kelihatan, sambil berkata beg tu tangannya mencoret sampai terwiut sebuah papan catur ralcisaksa dari garis bersilangan yang dibuatnya. Dahulu biasa aku main catur di sini dengan seorang sahahatku yang kini entah di mana. Paling tidak dalam setahun kami menghabiskan waktu beberapa hari untuk bertemu muka dan mengadu kepintaran. Sayang kemudian aku tak pernah bisa menjumpainya lagi, firasatku mengatakan kebanyakan ia telah tiada di dunia fana ini. Jantung kun liong berdebar, untuk tidak mengentarakan di wajahnya ia pura berpaling mengawasi ke batu alam yang hampir separoh besarnya paseban tersebut. Hanya karena lantai paseban lebih tinggi dari tanah dan atapnya agak runcing naik ke atas terlihat paseban itu jauh lebih besar dan seng batu tak ada separohnya. Jarak antara paseban dengan permukaan yang rata batu besar yang menghadapnya tersebut hampir dua tumbak, sedang gagang kail itu paling panjangnya hanya ada satu tumbak. Tapi dengan mengulurkan tangan ujung pancing yang lentur itu akan mencapai permukaan batu dari paseban, Demikianlah yang diperbuat Taisan Lojin barusan ketika mencoret lekukan garis papan catur ajaibnya. Waktu diperhatikan dengan tegas di sinar bulan yang gelang gemilang di atas mereka baru sekarang kun liong jelas bagaimana bentuk yang sesungguhnya, ternyata di tiap kotakan papan batu itu terdapat lekukan tempat meletakkan biji catur, biji catur bangsa Tionghoa bulat dan gepeng di permukaannya diberi tanda sebagai nilai atau kedudukan biji tersebut, hingga pas seperti melekat sebab di tengahnya pun diberi paku untuk menyangganya. Kini ia mengerti mengapa pula biji catur sinmo berlubang di tengah, mulanya ia mengira untuk tempat meletakkan jari telunjuk bila hendak digunakan menimpu. Hanya sekarang yang ia tak tahu adalah care bagaimana memindah biji catur tersebut jika sedang bermain. Oleh karena itu ia berdiam diri menantikan perintah Seng Supai. Dalam ruangan paseban situ terdapat sebuah meja kecil dengan dua buah kursinya yang berhadapan serta sebuah bangku panjang agak di luar. Taisan Lojin duduk di salah satu kursi tersebut yang letaknya tepat di muka bagian papan catur sebelah kiri. Duduklah, pintanya. Tanpa mengiakan Kun Liong duduk di depan Seng Supai, jadi ia tepat mengambil tempat di bagian sebelah kanan papan catur. Dari sakunya Han Kiatsik mengeluarkan setumpukan biji catur yang berwarna hitam. Legam seperti terbuat dari batu yang dirop ke atas meja. Aku baru memikirkan bagaimanakah engkau usah mendapatkan biji catur sebagai lawanku, apakah sebaiknya kita tandai saja dengan kapur. Koma mengusulkan Seng Supai sambil membeber biji catur hitam itu berjajar untuk diperiksa. Tidak usah menyahut demuda si Han ini. Taisan Lojin mengangkat kepalanya dan menatap kemetusi pemuda. Dari sakunya pun Kun Liong mengeluarkan biji caturnya yang berwarna putih seperti terbuat dari tulang atau gading. Meteoran tua itu terbelalak dengan wajah pucat laksana tersentak kaget dipagut tular. Dengan tak berkesip ia mengawasi terus ketika Seng keponakan murid meraup biji caturnya dan meletakkan ke atas meja sampai habis. Mendadak tubuhnya tergetar hebat, namun sebisa ia menahan guncangannya Seng tubuh yang demikian tiba dan merupakan pukulan dari dalam. Sebagai seorang yar, telah terlatih dan pengalaman karena usia segera Han Kiat dapat menguasai pukulan batinnya serta mengendalikan perasaan yang hendak meiletup. Dia, suaranya bergeletar sambil memandang ke wajah si pemuda seperti menantikan jawaban. Ia milik Almarhum Sin Mosankuat Ien Lociampuwe, mengangguk Kunliong dengan suara bening namun pedas. Tak usah dijelaskan lagi perkataan itu sudah tegas hingga Seng Supae tak perlu bertanya lagi mengenai keadaan kawan karibnya yang biasa menemaninya bermain catur. Si Supae anggukan kepalanya. Bagaimana ceritanya? Dari semua kisah perjalanannya hanya bagian ini dan tatkala Li Song menemui Cheng Liong Sutae yang tidak pernah disinggung karena Kunliong merasa tak ada hubungannya perlu diketahui Seng Supae. Tapi kini hal itu harus sepenuhnya diketahui si Supae sejelasnya sebab menyangkut masa hidup mudanya sebagai kenangan. Ia kemudian tuturkan apa yang terjadi dengan penemuan di gua dekat Sye Chiu dan cerita yang didasarkan rekaannya sendiri. Selesai cerita itu Taisan Lojin termenungguna mengendalikan perasaannya yang bergolak sesaat. Ia mengambil sebuah biji catur putih milik Sin Mo dan mengakurkannya dengan menempelkan dasarnya pada salah satu catur hitamnya. Persis benar, ia mengguman seperti pada dirinya sendiri, memang sengaja dibuat sama agar kami bisa main dengan asik. Setelah memperhatikan lagi sesaat ia melanjutkan. Care melempar senjata rahasia ini adalah ia yang mengajarkan padaku, tak kusangka di kemudian hari aku akan mengajarkannya kembali padamu sebagai pewarisnya yang menerima senjata rahasianya. Engkau boleh dikata pula murid tunggalnya karena senjata rahasia yang kau gunakan mungkin tak ada keduanya lagi di dunia. Tafsan Lojin meraup segenggam biji caturnya dengan tangan kanan. Setelah memeriksa tulisannya, engkau perhatikan, mendadak tangannya terayun. Sekali gerak biji catur di tangannya berhamburan dan masuk ke dalam lubangnya di permukaan batu. Kemudian dengan tangan kirinya ia pun melakukan hal yang serupa. Sekarang kedua deret lubang yang berisi tempat serdadu, bidak, telah lengkap. Selanjutnya berturut tangan kanan atau kirinya ia mengisi lubang papan catur tersebut dengan bijinya menurut tempatnya seperti aja, menteri, kuda dan sebagainya, hingga penuhlah deretan papan sebelah kiri. Dengan seksama si pemuda memperhatikan setiap kali supaya-nya melemparkan biji caturnya tersebut. Ia mendapatkan kenyataan kero menimpupnya itu sama dengan yang diajarkan si mahasiswa menurut petunjuk dari kertas catatan Sinmo. Maka ia tak akan menemui kesulitan dalam hal ini. Hanya melempar Taisan Lojin telah demikian gapah, inilah yang harus ia pelajari. Yaitu bagaimana mengatur kekuatan tenaga pelemparan ke tangan agar tepat biji tersebut bisa melekat masuk. Karena baik keras maupun kurang tenaga pelemparannya akan menyebabkan keduanya gagal untuk usaha ini. Kalau terlalu keras biji itu akan mental kembali dari lubangnya, sedang bila lemah biji ini tak akan sampai mencapai sasarannya. Jadi tenaganya harus tepat pas-pasan, justru inilah yang paling sulit. Sementara berbimbang seng supaya telah menegurnya. Engkau mulailah berbeda dengan supaya-nya tadi Kun Leong menggunakan sebelah tangan kanan saja untuk menimpuk meskipun yang kiri membantu menyediakan biji caturnya serta sebiji demi sebiji pula ia melemparkannya. Lemparan yang pertama berhasil tepat masuk lubang, yang kedua menceng hingga terjatuh ke tanah yang ketiga walau tak tepat masuk berhasil hingga di pinggir lubang. Maka ketika ia berhasil melengkapi kedua deratan lubang tempat serdadu, Kun Leong menjatuhkan lima buah biji caturnya ke tanah. Dengan ujung gagang pancingnya Han Kiatsik menutul biji tersebut dan meletakkan kembali ke atas meja. Setiap kali mencucukan batang catur itu seolah menempel di ujungnya walaupun ujung tersebut tidak keruncin bahkan agak membundal bulat. Yang luar biasa adalah gaya lenturannya yang luncur ke setiap tempat sesuai menurut perasaannya yang dilinginkan. Kun Leong meneruskan usahanya ketika akhirnya dengan susah payah ia bisa menempatkan semua biji caturnya keringat berleleran membasai sekujur tubuhnya. Taisan Lojin tampak puas akan hasil usahanya itu. Biar bagaimana pemuda telah mempunyai dasar dalam hal ini, tinggal melatihnya saja lebih tekun. Membiarkan Kun Leong beristirahat sejenak ia mengurut jenggotnya. Sekarang engkau perhatikan, aku akan mengajarkan bagaimana. Caranya engkau menggunakan gagang pancing ini, sesaat kemudian ia berkata. Taisan Lojin lalu memperlihatkan gerakan pancingnya dan putaran tangan Ria. Tak berkedip Kun Leong memperhatikan dan mendengarkan penuh perhatian. Waktu supaya-nya selesai dengan keterangan dan urayanya si pemuda mulai mencoba menggunakannya. Dalam beberapa hal ia menanyakan yang tak dipahami dan Seng supaya membetulkan kesalahan itu. Dengan cepat bisa menangkap semua dasar dari gerakan gagang pancing ini, tinggal menjalankannya saja sebagai pemahiran. Mari engkau mulai coba menggunakannya, dengan terbiasakan engkau melatihnya lama akan paham juga. Kita akan main catur seperti biasa di papan batu itu, hanya Kero memindahkan bijinya dengan menggunakan ujung batang bergantian. Mulai engkau harus gunakan tenaga menekan di susul tenaga menyedot untuk mengangkat biji yang hendak kau pindahkan dan kemudian akhirnya tenaga mendorong guna meletakkan kembali di tempat yang yang kau inginkan. Sekaligus engkau melatih tenaga dalammu agar bisa dikendalikan dan digunakan sesuka hati menurut perasaan. Aku akan memberi contoh lebih dahulu, engkau nanti mengikutinya. Dengan ujung gagang pancing itu, Taishan Lojin menutul sebuah biji sersadu putih dan meletakkan di tempat lain. Biji catur ini seakan melekat di ujung tersebut serta sesuka hatinya menurut untuk dipindahkan. Kemudian ia mengulang dengan biji serdadu hitam. Kini giliran Kung Leong lagi untuk menggerakkan biji putihnya. Seng Su Pei angsurkan gagangnya. Karena gugup meskipun ia berhasil mengangkat bijinya waktu hendak meletakkan di biji tersebut jatuh ke tanah. Cepat Taishan Lojin menimpukan sebuah biji putih di tempat yang hendak dituju oleh si pemuda. Maka tak usah menanti lagi kini giliran orang tua ini yang dengan mudah menggeser caturnya yang lain. Persediaan biji catur di meja cukup banyak karena memang sengaja dibuat jumlahnya berapa buah tiap jenis. Inilah yang pertama mengherankan Kung Leong waktu pertama, kali ia menerima peninggalan senjata rahasia Simu. Pikirnya itu tentu untuk persediaan agar jumlah seluruhnya cukup banyak, tak taunya memang mempunyai maksud latar belakang tersendiri. Maka permainan bisa berlangsung cepat tanpa usah menunggu mencari jenis biji yang terjatuh atau hilang. Dalam setengah permainan saja si pemuda telah menjatuhkan biji caturnya ke tanah ada sepuluh buah, sedang Taishan Lojin tak sebuah pun. Kecuali satu yang terjatuh, itu juga karena tersenggol oleh hujung gagang pancing ketika dipegang Kung Leong. Tanpa terganggu permainan terus dilanjutkan. Kung Leong dalam permainan ini kurang memperhatikan jalannya biji tersebut. Melainkan tenis menerus mengintai bagaimana Seng Supae menggerakkan tangan memainkan gagang pancingnya. Han Kiatsik pun tak memperdulikan dan segera asik tenggelam dalam permainan tersebut. Tak heran dalam babak pertama si pemuda telah dikalahkan oleh Supae-nya. Mereka main empat kali dengan kesudahan seri akhirnya. Pertama Kung Leong kalah, kedua seri, ketiga seri lagi dan babak keempat baru ia bisa menang. Di samping itu kemajuan Kero menggunakan gagang pancing tersebut mengagumkan Seng Supae, terakhir ia hanya menjatuhnya beberapa buah saya biji caturnya. Bukan berarti ia salah tapi latihannya memang renasih kurang. Ketika mereka menyelesaikan keemnat babak itu hari mungkin telah hampir menjelang tengah malam. Han Kiatsik mengajak ke pelataran untuk mengajarkan permainan ilmu batang ajaib tersebut. Sewaktu berbangkit dari jendela pondok yang terbuka Kun Leong lihat sucienya sedang tertidur nyenyak, ia jadi tersenyum sendirian dan bertindak ke tempat latihan. Di sini Seng Supae memecahkan tipu rahasia yang menjadi andalannya dengan gagang pancing. Pancing ini ternyata mempunyai banyak kegunaan, ia bisa digunakan sebagai pecut atau cambuk, dapat dipakai pula sebagai alat penotok di jalan darah tubuh lawan dan bisa juga buat memainkan jurus ilmu tongkat, demikian tumbak, belum lagi ilmu pedang. Pendeknya serbaguna tinggal melihat orang menggunakan ilmu apa, kita melayani dengan Kero bertempur apa. Ilmu yang terakhir ditunjukkan Taishan Lojin sungguh luar biasa, ujung gagang pancing ini mi mentul merupakan bunga api yang bermekaran hingga sukar dilihat dengan tegas mana ujungnya yang asli. Mulai ia menggoyangkan, sewaktu pergelangan tangannya diputar ujung senjata, itu mengarah ke tempat yang sukar diduga. Suaranya pun menciut seperti membelah udara. Kun Leong belajar dengan telaten sampai ia merasa tak ada ilmu supainya yang ketinggalan diturunkan atau terlupakan. Ketika Taishan Lojin merasa cukup serta menyuruh berhenti bulan mulai tergelincir ke tempat peraduannya. Kun Leong kembali masuk ke pondok, sementara Hong Kiat Sik mengawasi sesaat tindakannya dengan berduduk di bangku panjang untuk kemudian menggadangi rembulan terus. Pemuda ini tidur di meja dengan menyilangkan kedua tangannya dipakai sebagai bantal. Karena lelah ia segera tertidur. Ketika keesokan harinya terbangun ternyata ia telah pindah tempat dengan tidur di pembaringan yang dipakai si nona tidur semalam. Ia sampai tersipu dan merasa malu terhadap dirinya. Rupanya waktu pagi sekali Seng Suciye bangun Taishan Lojin telah memindahkan dirinya tanpa ia merasa. Maka betapa nun ia merasa kemajuan dirinya, Seng Suciye masih lebih tinggi setingkat kepandainya berkat latihan dan pengalaman puluhan tahun. Si pemuda terbangun karena hidungnya digoda bau masakan yang sedap. Sewaktu ia meleki matanya Li Song tengah membantu menyiapkan nasi di atas meja, sementara supainya masak. Cepat ia bangun dengan laku kelincutan seperti kucing ketawan nyolong dendeng nyonya. Lekas mandi di belakang sana, memerintah Suciye-nya. Si pemuda menurut dan berlalu. Ia mandi di pancuran air gunung yang sejuk rasanya. Selesai mandi kun liong rasakan segar sekejur badannya dan nyaman. Ditambah kemudian sesudah itu makan nasi panas dengan masakan yang barusan diolah. Seperti janjinya kemarin Seng Supeye membuatkan masakan yang dari lain yaitu ikan yang dimasak asam manis dengan rebung serta sup jamur yang lezat rasanya. Entah dari mana pula ia mendapatkan bahwannya. Sambil makan minum bertiga dengan gembira mereka berkelakar. Suasana menambah serasa mereka benar berada di tempat kediaman para dewa. Pada kesempatan itu kun liong menanyakan mengenai ketiga orang tua yang dijumpainya sebelum tersesat dan bersua dengan Seng Supeye. Mereka semua sahabatku yang tinggal berpencaran di Thaisan sini. Kebetulan saja kita sama Sihan, Han Kiatsik tertawa, orang yang biasa memanggil kami dengan suto, empat imam, sedang golongan susat menganggap kami suoke, empat iblis, Sihan, sayang suasana meriah dan riang gembira itu harus diakhiri sebab mana kata pekpatah mengatakan tak ada perjamuan yang tak berubar. Han Kiatsik menyerahkan sepucuk surat untuk dibawa balik kedua muda mudi guna diserahkan kepada suhunya Tuyahun Kiam. Suasana jadi berubah agak muram, untuk ini ia mengantarkan mereka sampai di bawah gunung. Sambil jalan mereka mencoba pasang ngomong, namun tetap tak mempengaruhi keadaan buat bisa menimbulkan kegembiraan di hati masing lagi. Benar saya ketika mereka tiba di warung tempat menginap kuda kedua muda mudi telah kembali kesana bahkan terawat baik dan nampak sehat. Mereka segera minta disediakan perlengkapan buat berangkat seketika. Terasa berat perpisahan itu oleh mereka bertiga, tapi apa daya keadaan memaksa demikian. Juga ada baiknya di samping yang kurang enak, pertemuan akrab yang sebentar biasanya sering berkesan di lubuk hati masing. Han Kiatsik sendiri sampai berkaca matanya ketika melepaskan kedua keponakan muridnya itu pergi. Tapi ia segera bisa mengatasi diri, lain halnya dengan si nona yang belum telah merah matanya untuk menunjukkan perasaan hati kewanitaannya. Suhumu adalah seorang yang kukuh pendapatnya dan sering berpegang teguh pada adat tradisi yang lapuk. Maka jika suatu hari engkau menemui kesulitan dalam soal masalah pribadimu, engkau cari dan hubungi aku saja. Dari jauh aku akan mendayakannya menyelesaikan dengan baik, kalau perlu sekali aku akan turun gunung, berkata Seng Su Pei dengan semangat kepada nona Oe Yee. Lisong mengangguk terharu, ia dapat menyelami perasaan Su Pei-nya ini. Rupanya dalam semalaman mereka bertemu dan bergaul telah mempertautkan hati Seng Su Pei yang hidup sendirian sebagai orang tua yang menyayangi putrinya. Dan jangan lupa dengan catur putihmu aku tetap menantimu setiap waktu engkau berkunjung kembali ke gunung ku guna meneruskan permainan kita, berseru lagi Seng Su Pei waktu Kun Leong hendak nyemplak ke atas tunggangannya. Pemuda ini cuma mengangguk dan mencoba tersenyum. Tenggorokan mereka serasa tersekata berkata sepatah katapun mereka putar kudanya untuk menuruni tempat ini menuju jalan datar. Lisong melambaikan tangannya yang dibalas oleh Seng Su Pei disusul kemudian oleh Kun Leong yang menengok ke belakang pula. Sampai jauh dan mereka menghilang dari pandangan metu, Taishan Lojin masih berdiri tertegun termenung. Kun Leong kendaraikan kudanya sambil menunduk, di tangannya tergenggam-gagang pancing pemberian Su Pei-nya yang diawasinya terus. Batang ini putih kekuningan dan mengkilap mirip dengan gading gajah, tak pernah sangka walaupun besarnya hanya seibu jari dengan di bagian ke ujungnya makin kecil saja bisa merupakan senjata yang ampuh. Baru sekarang pula Lisong bisa melihat jelas bentuk atau wujud senjata Seng Su Pei. Dia meminjamnya dari tangan Su Tei untuk diperhatikan, kemudian digoyangkan sedikit. Ujung gagang pancing itu bergerak mentul hingga bisa digunakan seperti sebuah pecut. Ketika dia mencoba menotolkan ujung ini ketunggangan si pemuda tiba kudanya berjingkrak hebat karena kaget dan hampir lari mencongklang kalau tidak keburu Kun Leong menahan lesnya. Hati, ia memperingatkan. Lisong meletkan lidahnya dan mengembalikannya cepat kepada si pemuda. Tak kusangka engkau pun bisa mendapat sebuah pusaka dari Toa. Su Pei, dia melirik ke arah Seng Su Tei. Memangnya cuma engkau saya yang boleh menerima pusaka, membaliki Kun Leong. Coha bagaimana rasanya kalau sekarang kudamu ku tutup dengan gagang ini? Tangan si pemuda pura mengulurkan senjatanya ke arah tunggangan sucienya. Hai, jangan, berteriak Lisong sambil cepat menyingkir dengan menjauhkan jarak kuda mereka. Kalau berani men ku tabas dengan goloku ini, membentak pula nona OEY. Seret, dia mencabut Ceng Leong Tonia. Aku tidak takut, senjata ini tak akan mempan segala senjata pusaka macam milikmu. Kalau kau berani dan niat mengaju senjata, mari kita main. Senjataku ini jauh terlebih panjang daripada kau punya, Kun Leong tertawa. HMM, macamu itu, dia mengeluarkan suara dari lubang hidung. Cepat dia sarungkan kembali goloknya dan kendarakan kudanya ke muka. Si pemuda sihan kesenangan, ia pun jepitkan gagang ini di pelana dan menyusul ke muka hingga mereka jalan berendeng lagi. Ah, tidak adil. Supaya tidak memberikan apa kepadaku sebagai tanda mata, si nona yang mulai buka mulut kembali. Sudah, engkau mendanatkan resep masakan ikannya, menyahut samsuta eh. Enakmu saya. Nanti akhirnya mulutmu juga yang mengganyang habis ikan yang kemasak itu, semprot leong. Tong, guna apa mulutku kalau tidak untuk menguji masakanmu nanti? Apakah sudah benar menurut selera dan resep nah, engkau iustru harus berterima kasih padaku. Kecuali aku siapa lagi yang akan makan masakanmu di atas gunung? Lagi pula aku toh cuma mengicipi kalau menggsih adat tersisa apa salahnya kalau ku habiskan sama sekali, bukan, tertawa lagi sutei-nya. Fuii, selain engkau. Lalu suhu siapa kalau begitu, dia melotot. Suhu lain ia sudah tua dan tidak bisa dijadikan ukuran untuk merasakan masakan seseorang. Coba engkau tahu sendiri kalau tidak asin kata beliau masakanmu semua tidak ada rasanya, membantah si sutei. Seng Suciye merasakan kebenarannya juga perkataan sutei-nya maka dia terdiam. Betul tidak? Kun leong menambah, kalau tidak aku yang memberi aba enak tidak engkau kelak tak akan berani menyuguhkan masakan itu kepada siau wasusyokmu. Hanya akan jadi bahan tertawaannya saja. Hahaha, tahulah sekarang nona OEE bahwa dia sedang digoda pulang pergi oleh sutei-nya ini, hatinya jadi panas. Jangan banyak mulut. Kalau main lagi ku gambar mukamu situ, katanya sengit. Kun leong mengkeretkan badannya seperti orang takut. Mulutku juga cuma satu ini, perlahan ia berkata. Mau tak mau dia jadi ketawa lagi, namun sewaktu melihat seng sutei seperti mencuri untuk mengetahui perubahan wajahnya dia cepat katupkan bibirnya pura cemberut. Selanjutnya mereka kendaraan kudanya tanpa bergurau pula. Mereka mengambil jalan ke arah barat dan tidak melalui kembali jalan semula ke selatan yaitu arah yang langsung menuju ke Siongsan. Meskipun demikian perjalanan tetap membosankan karena ini bukan waktunya persiar. Maka Li Song tak tahan lama untuk tak bicara. Apakah supaya memberikan senjatanya bermaksud agar engkau kembali lagi padanya, dialah yang pertama buka mulut sambil menoleh. Melihat wajah Seng Suciye sungguh Kunliong tak berani mengganggunya. Entahlah, sahutnya. Tak ku sangka ia orangnya sebaik itu, tidak seperti ketiga orang tua geblek itu. Aku berharap suatu hari bisa kesana lagi, si pemuda mengangguk. Ya, aku juga mau. Kayau engkau nanti mendapat kesempatan diutus kembali, jangan lupa engkau pun harus membawa aku pula, memperingatkan Nona Oeyye. Mudahan selesai urusan di Siong San Suhu memperkenankan aku untuk berkelana, tertunduk Seng Suciye. Diingatkan pada supaya-nya Taisan Lojin Hon Kiatsik membuat mereka berdua bersedih. Pertemuan mereka sedang pada saat yang menyenangkan semuanya, namun tugas memanggil hingga mereka yang masih sama kangen harus berpisah. Namun hal itu juga membesarkan hati kedua muda mudi karena tugas guru mereka telah diselesalkan dengan berhasil. Maka selanjutnya mereka tinggal menuju ke Siong San dengan hati lapang. Hanya apakah di jalanan ini tidak akan ada aral melintang lagi? Itulah pertanyaan yang belum terjawab. Sehari itu mereka sengaja jalan berlambat. Maka ketika hari telah sore hampir menjelang matahari terbenam mereka baru mencapai antara seratusan li. Tapi jarak itu terang telah jauh keluar dari daerah Taisan Lojin. Matahari menyebrotan sinarnya yang gurem, padahal daerah itu masih merupakan tempat yang berbukit tanpa berpenghuni manusia. Keduanya jadi agak khawatir karena berarti mereka akan kemalaman di tengah jalan. Pengalaman hujan kemarin membuat mereka mengingat untuk mencari tempat berteduh. Mari kita cepat berlalu dan mencapai sejauh mungkin, lisong berseru serta keperak kudanya. Tiba kudanya melesat menerjang ke muka menuju kelokan jalan sementara suteinya masih miringkan kepalanya mencari sesuatu yang bisa dipakai patokan. Debu mengepul. Tubuh Kun Liong tergantung di udara hanya mengandal sebatang gagang pancing yang menyelamatkan nyawanya sementara kudanya tergelincir ke dasar jurang dengan ringkikan yang menyayatkan. Meninggalkan tunggangannya jauh di belakang. Kun Liong masih memperhatikan sesaat sebelum kemudian kendaraan kudanya perlahan. Mendadak terdengar suara ringkikan kuda ramai disertai bentakan. Firasatnya mengatakan telah terjadi sesuatu yang tak enak. Cepat ia larikan kudanya pesat menuju ke sana, masih sempat ia mendengar suara tertahan dari sucienya. Ia tak sempat memperhatikan lagi terus bedal kudanya, baru saja ia menikung melalui belokan sebuah benda menghantam pantat tunggangannya. Seng kuda mengeluarkan suara hebat sambil kaki belakangnya menendang tapi tak hentikan larinya yang membalap. Untuk sesaat Kun Liong kehlangan kontrol atas kekangnya kuda itu lari terus bagai kerongsokan setan. Hanya yang mengherankan si pemuda tak seorang pun tampak dihadapannya bahkan lisong seakan lenyap begitu saja dari pandangan matanya. Walau berusaha sekuatnya ia tetap tak dapat menahan lari kudanya. Tunggangan ini membedal sekehendak hatinya tak terkendalikan terpaksa Kun Liong mengikut terus kemana larinya Seng kuda. Meskipun demikian ia masih tak melihat seseorang yang menghadang atau nampak di matanya. Dalam keadaannya yang hampir kehilangan keseimbangan ia mencoba memperhatikan kesekitarnya yang dapat diperhatikan sekilas. Kuda itu tidak mengikuti jalanan yang benar melainkan lari ke tanah tanjakan dengan pinggiran kiri kanannya yang berbatu. Masih tetap dengan lari mencongklang hingga Kun Liong merasa dianjotkan di atas pelanannya. Maka alangkah terkejutnya ketika sampai di atas Seng kuda terus lari menuju sebuah jurang. Di mukanya kini terbentang sebuah jalan datar, namun untuk mencapai kesana harus dengan melompati sebuah hantara yang jaraknya antara tiga tumbakan. Kun Liong tak berbegitu yakin kudanya akan bisa menyeberangi melompat dari batu yang satu ke ujung batu yang lain di seberangnya. Maka ia berusaha untuk sebisanya menguasai kendali kudanya kembali, namun terlambat. Kuda itu telah keburu menjejakan kakinya melompati jurang yang di bawahnya sedang si pemuda justru baru pertama berusaha menarik lesnya. Akibatnya boleh diduga berbahaya sekali. Kedua kaki kuda terdepan dapat mencapai permukaan batu yang di seberangnya tapi tak mempunyai kekuatan atau sempat berhasil mengangkat tubuh dan kaki belakangnya. Segera kuda ini yang membawa beban seorang terperosok jatuh ke bawah yang dalamnya puluh tumbak sambil mengeluarkan ringgikan yang menyayatkan. Dalam keadaan sedetik yang berbahaya ternyata tangan Kun Liong sempat diayunkan ke atas. Maka ketika seng kuda yang tergelincir ke dasar jurang itu ujung gagang pancingnya telah melekat dilekukan batu di atasnya hingga kini badannya tergantung di udara. Naluri manusia biasanya amat peka jika ancaman bahaya maut menghampiri bahwa nyawanya tinggal seujung rambut. Demikian pula sekarang dengan Kun Liong yang bertahan hanya pada sebuah gagang pancing. Namun dia sendiri tak pernah menyangka batang milik supaya itu benar sebuah wasiat. Suatu keajaiban seolah batang ini mempunyai perasaan guna bertahan menolong tuannya. Si pemuda bertahan bergelantung diri sampai seakan tak berberani. Bergerak agar tidak terjatuh atau lekatan ujung gagang pancing itu terlepas. Tapi otaknya bekerja keras mencari daya untuk dapat naik ke atas dengan selamat. Kalau lekatan ujung gagang pancing ini bisa dipertanggung jawabkan ia mungkin bisa merayap naik ke atas melalui batang ini. Hanya sekarang ia tak yakin batang tersebut akan kuat menahan berat tubuhnya ia berusaha melakukan hal itu. Apabila tak menemukan daya, sementara ia akan tetap bertahan menggelantung sebisanya. Dan sungguh ajaib ujung batang ini tak pernah bergeser dari tempatnya. Titik. Sepeminum teh telah lewat Kun Liong dengar di atas suara kaki orang berkersek. Timbul harapannya bisa tertolong. Ia tak berani berteriak minta tolong tapi akan mencoba memberi tanda agar bisa dikonangi keadaannya. Namun belum sempat ia memikirkan hendak melakukan apa, mendadak seutas tambang dilempar dari atas. Kejut dan girang Kun Liong bukan main, Li Song pasti yang datang menolongnya. Segera ia merayap ke atas dengan memergunakan tambang tersebut. Maka betapa tak enak hatinya ketika yang menantinya adalah dua orang setengah tua yang berpakaian serupa untuk biasa dipakai di gurun. Yang seorang agak jangkung lagi kurus dan bermata sebelah, sedang disebelahnya bertubuh sedang dengan rambut keriting dan mata melotot seperti belalang. Sekali lihat taulah siapa kedua orang itu yakni dua dari ketiga serigala dari gurun Gobiye. Hati Kun Liong pun bercekat karena ia tidak melihat serigala nomor dua yang terkenal sangat licin, demikian pula Seng Su Chie. Maka ia genggam kencang gagang pancingnya, pikirnya kalau mereka berani meju dan menyerang ia akan mendahului bertindak. Tetapi kedua serigala ternyata tidak menubruk ke arahnya bahkan dengan tenang mengawasi ke arah dirinya dengan wajah cerah. Pandangan si mati satu yang menatap ke wajahnya membuat ia tak tenteram dalam hati. Sebaliknya serigala ketiga yang berambut keriting itu masih seenaknya sikapnya sambil tersenyum. Akhirnya jatuh juga ke tangan kakak A, Toa Su Heng, katanya sementara tangannya menggulung tali dadung yang dipakai menolongi Kun Liong. Coba engkau periksa pedangnya, Sam Su Chie memerintah si kakak tertua. Adik ketiga ini mengangguk dan bertindak kemuka perlahan. Masih sikapnya tak ajuh seolah tak memandang mata padanya. Tubuh si pemuda jadi kaku menahan nafas, hatinya turut tegang. Bukanlah kebiasaannya untuk menyerang orang lebih dahulu dalam keadaan biasa, anak lagi tidak ada alasannya. Kini orang maju begitu saja ia jadi serba salah untuk berbuat bagaimana. Apa maumu bentaknya ragu? Mauku, tertawa gelak si rambut keriting hentikan langkahnya dan menengadahkan kepalanya. Kemudian tertawa itu disusul oleh si serigala metu satu seolah merasa lucu. Mereka tertawa bersahutan kesenangan. Mungkin mengira sebentar anak kecil akan bisa dipites. Kalau aku menginginkan pedangmu tak seorang pun di dunia akan bisa menghalangi, serigala berbulu kambing ini membelalakan metu belalangnya. Masa barang rongsokan begini juga engkau inginkan, Kun Liong teringat cerita si mahasiswa dan menyahut sekenanya. Orang itu melengek dan palingkan mukanya. Kedua berpandangan. Akhirnya yang tua anggukan kepala. Engkau masih beruntung umurnya dipanjangkan, kalau tidak nyawamu tak akan selamat melayang masuk jurang itu. Perlu apa, engkau main dengan kami, melotot metu yang telah mentolo bijahnya itu, jauh kami menunggu kesempatan buat bisa menghadang kalian, baru sekarang bisa memisah engkau berdua berpencaran. Kukira masing kita akan mendapatkan sebuah pusaka. Terlambat, engkau sudah keduluan, kata Kun Liong meloloskan pedang yang terselip di punggung dan mengangsurkan padanya. Tergesa serigala itu menyambuti dan mencabutnya. Ia menyentil ujung padang itu dengan jarinya hingga berbunyi. Ini besi biasa, ia menoleh pada si metu satu, kemudian melanjutkan. Di mana pedang pusak kamu, bentaknya? Tanyakan saja pada saudaramu kedua, sikap Kun Liong sekarang justru sebaliknya yang acuh-ta'acuh. A-a-a-a-a. Jangan ternengaruh omongannya, Mesut E, menegur seng serigala bermata satu. Biarlah engkau sendiri yang menerima akibatnya, serigala leher pendek adalah yang tercerdik semuanya, menambah Kun Liong. Bangsat, menggeram serigala terkecil ini mengkeriutkan giginya dengan metemendelik. Jika engkau tak percaya bila mau ambillah pedang itu, berkata kembali si pemuda sabar. Bagai api ditambah minyak kemarahannya tak terkendalikan lagi. Ia meludah dan melemparkan pedangnya ya ke tanah. Bangsat, akan kuhajar ia, serigala rambut keriting itu meninju tangannya. Tanpa berbicara lagi ia putar tubuhnya dan berlari turun ke bawah dari tanjakan tersebut. Samsut E, kembali. Tapi percuma saja, Seng Adi seperguruan tak mendengar lagi dan telah berlari ke jalanan di bawah sana. Terpaksa metis satu ini pun putar tubuh serta berlalu setelah terlebih dahulu melirik pada Kun Liong dengan menunjukkan matanya yang julik. Tubuh itu pun cepat menghilang. Di bawah menyusul yang pertama. Kun Liong meniupkan napasnya, sesaat ia termenung. Kemudian perlahan ia bertindak untuk membungkuk pedangnya di tanah. Matanya memang tak melihat, namun telinganya yang terlatih dapat menangkap suara napas seseorang di belakangnya. Ketika ia putar tubuh, serigala metis satu tanit gan kembali telah berdiri di bawah pohon di depannya siap dengan sepasang pecutnya di tangan. Aha, engkau orang tua belum juga turung unung mengejar pusaka itu, tertawa-tawar si pemuda. Aku tidak mudah untuk kau kibulin. Sute aku itu saja yang tidak punya otak dengan paling gampang dihasut. Metu yang menonjol keluar biasanya memang goblok atau kurang cerdas, suara si metu satu dingin. Sudah kurang enak dilihat metu yang satu itu masih memancarkan sinar dingin dari bentuknya yang kecil sipit hingga menambah tak menyenangkan untuk dipandang. Liong mengangguk tak acuh, tapi sebenarnya ia bersiaga karena merasa pertempuran tak mungkin dihindarkan lagi. Tak kusangka engkau secerdik itu, baru aku yakin sekarang orang yang tak bermata sempurna memang sukar dipercaya, ia menyaut. Dan engkau yakin bisa lolos dari tanganku, jawaban si metu satu seperti mengejek. Kemarikan gagang pancing itu. Apakah engkau juga menginginkan benda seperti ini, Kun Liong Pura Keheranan? HHM, sahutnya tersenyum mengandung arti, meskipun mataku cuma sebelah aku masih bisa membedakan barang baik. Jangan coba main dengan aku. Baiklah jika itu yang kau kehendaki, si pemuda berlagak mengalah. Ia mengangsurkan gagang pancingnya, namun sebelum ia sempat bertindak serigala yang licin itu telah mendahului. Mendadak kedua pecutnya diayun ke atas hingga menjeleter. Sungguh mengasihkan di tengah udara keduanya bagaikan ular berpisah melingkar yang satu ke kanan dan yang lain ke kiri seolah hendak mengguber si pemuda dari kiri kanannya. Kun Liong dapat bertindak sebet, mendadak pula ia nyelonong masuk dalam lingkaran jangkauan seng pecut hingga tubuhnya tak mungkin dililit lagi. Bahkan ujung pecut itu yang akan saling belit bila bersentuhan. Dalam keadaan senjata lawan belum mencapai sasaran tangannya pun diulurkan. Ih! Dan sungguh luar biasa ujung gagang pancingnya meluncur sebaliknya sekarang bahkan mengancam di jalan darah antara telapakan dan pergelangan tangan kanannya si serigala metu satu. Antara pergelangan dan telapakan tangan terdapat urat nadiwan mahiat yang jika terkena tutukan akan menyebabkan orang lumpuh. Apabila selewatnya 36 jam tidak tertolong atau terbuka jalan. Darahnya akan mengakibatkan kematian pada orang bersangkutan. Maka begitu melihat bahaya serigala tanit gan tak berani pandang enteng. Sebet ia tarik sepasang pecutnya dan meloncat mundur. Tapi lagi tangannya dikerjakan dan ujung pecut menyambar ke kedua bahu pemuda itu. Tak mau kalah gesit kun Liong menghindar dan gagangnya mengarah ciekiong hiat di dada. Melihat itu gusarnya hit gan bukan main, pikirnya masa kalah sama seorang bocah ingusan begini. Oleh karena itu kemudian timbun niat jahatnya untuk segera mengenyahkan bocah ini dan merampas pusakannya. Maka ia memperketat serangannya yang menggencar agar pertempuran segera selesai cepat atau riwayat lawan ditamatkan seimbang dalam keadaan dirinya terkurung oleh jelet ranseng cambuk. Jangankan merampas gagang pancingnya dengan mudah untuk menyentuh senjata si pemuda saja tidak pernah diperoleh kesempatan. Hal ini menambah heran di hati si serigala di samping iri dengkinya yang kian memuncak. Kun Liong melayani permainan sepasang pecut tersebut dengan mantap. Semua ajaran sang toa supaya semalam dikurasnya seluruhnya, ditambah ia bisa bertindak sigap karena tubuhnya yang gesit dan gerakannya yang lincah. Hingga tak heran ia bisa bertahan cukup lama, sekejap saja puluhan jurus telah berlalu. Tapi biar bagaimana ia tetap kalah pengalaman, apalagi senjata barunya belum begitu mahir tidak seperti senjata pedangnya yang telah bertahun, maka selewatnya tiga puluhan jurus ia kehilangan pegangan serta jatuh di bawah angin oleh tekanan tanit gan yang makin ganas dan menang pengamatan. Kini Kun Liong hanya sanggup bertahan saja tanpa bisa balas menyerang. Cepat kemudian ia keluarkan pedangnya untuk membantu, hanya beberapa jurus saja pedang ini bisa dimainkan di tangan kiri. Sebentar pula senjata itu telah melayang kena sambar ujung pecut lawan dan jatuh ke tanah setelah dilontarkan ke udara. Sekarang sebisa ia tetap bertahan dengan gagang pancing pemberian seng supai keadaannya kian buruk dan menambah kacau permainannya. Dalam keadaan genting suatu ketika kedua pecut si Serigalamete satu mendadak seolah bagai menungkrup dirinya dari atas kepala. Jika tidak terhindar mungkin leharnya bisa jadi korban sasaran. Tak ada jalan lain buat menghindar Kun Liong angkat senjatanya memanaki. Pikirnya kalau senjatanya tergubet oleh ujung pecut lawan biarlah ia akan saling tarik mengadu tenaga. Maka ia kerahkan segenap tenaganya ketika menyabetkan batang tersebut. Itgan sendiri telah jadi girang mengetahui kesempatan bagus ini, alangkah tergetar hatinya seakan mendapat sebuan pukulan sewaktu ia mendapatkan kenyataan kecele. Di luar dugaan batang itu meluncur dengan deras membabat kutung ujung pecut yang menghadangnya laksana sebuah pedang tajam. Kejut dan girangnya Kun Liong tak kepalang sampai ia mengeluarkan seruan. Sementara Seng Serigala terperanjat gilirannya kini ia memberondong dengan sabetan ke arah lawan yang terpaksa terus-terusan menghindar. Hanya sebentar si pemuda berhasil merangsak karena pada saat lain Itgan berhasil memperbalki kedudukannya. Sekarang malah ia yang berusaha menghindar senjatanya berbenturan dengan gagang pancing tersebut jika tadi ia selalu ingin guna merebutnya. Pengalaman pahit barusan membukakan metu kedua orang yang sedang bertempur. Kun Liong berusaha dengan senjata pusakannya mempengaruhi jalan pertempuran, namun ia tetap kalah pengalaman. Serigala mati satu itu kini merubah keret penyerangan, pecutnya bekerja cepat dengan selalu ditarik setian lawan mencoba menghadangkan senjatanya. Sebaliknya karena senjatanya sepasang, dengan cambuk yang lain ia berhasil mendesak si pemuda dan membuatnya kewalahan. Paling akhir mengetahui kelemahan kedudukan lawan Itgan kemudian berganti menyerang bagian bawahnya. Bagi Kun Liong sendiri tak mungkin untuk memapaki ujung pecut itu yang datang mendatar rata dengan tanah. Maka sebisanya ia hanya menghindar dengan jalan loncat mumbul ke atas. Hanya karena seringnya, kedua kaki terangkat melayang justru menambah lemah kedudukannya. Tak heran keadaannya mulai kalang kabut. Dua sudah ujung senjata lemas lawan berhasil menyenggol dirinya. Sekali menyentuh kebetisnya, untung tidak menimbulkan rasa sakit yang parah kecuali pedas dicubit. Kedua kali ujung pecut itu telah membeliti sepatunya, tetapi ketika batangnya menyabet lawan segera melepaskan lilitannya. Hal ini menyebabkan si pemuda berkelahi dengan hati tambah rusuh. Hingga ketika ketiga kalinya pecut lawan mampir menghajar kebebokongnya hampir tubuhnya terhuyung ke muka apabila ujung gagang pancingnya tak menolong menahankannya sewaktu dicucukan ke tanah. Bagi Seng Serigala makin menambah senang, sambil mengeram ia mengeluarkan cetusan suaranya seakan kepuasan. Tapi pecutnya tak pernah berhenti menjeleter yang membuat pemuda berlompatan terus. Tentu saja-saja ini membuat Kun Liong jadi hilang sabar. Darah mulai naik ke kepalanya, ia yang biasanya selalu berlaku tenang kini mau tak mau timbul gusarnya juga. Beberapa kali ia secara serabutan sekenanya mencoba menyabetkan gagang pancingnya namun tak berhasil. Dengan mudah pasti serangannya itu bisa dihilangkan oleh tanit gan yang tetap menghujani sambaran pecutnya ke arah kaki. Dalam keadaan makin berbahaya pikiran si pemuda bisa cepat bekerja. Ketika sambaran ujung pecut yang terpapas putus tadi datang lagi mendadak ia jejakan kakinya melompat dan dengan tepat dapat menginjaknya, hingga seketika tak bisa bergerak. Lompatan tadi adalah secara nekat tapi diperhitungkan, maka ia berhasil untuk menghentikan serangan ini. Tapi ia terlengah akan serangan yang datang kemudian, ujung pecut yang satu telah menyambar serta membelit kakinya yang lain yang tak berferbuat apa. Si Sri Galamete satu lalu berusaha membetot pecut di tangan kanannya yang berhasil melilit kaki kiri Kun Liong sewaktu pecut di tangan kirinya tak bergeming karena injakan kaki kanan pemuda itu. Jadi sebetulnya kedudukan mereka seimbang, tapi kemenangan si pemuda adalah tangannya yang bebas. Kun Liong tak berani bergerak dan membiarkan kaki kirinya dililit pecut lawan yang perlanan mulai ditarik ke muka karena khawatir ujung, pecut yang diinjak kaki kanannya terlepas. Maka disebabkan kalah tenaga dalam kaki kirinya mulai terseret yang akan membuat kedudukannya serba salah kembali. Sewaktu Yit Gan kerahkan tenaganya akan menyentak, kaki kiri itu tergentak ke atas dan tubuhnya kehilangan keseimbangan karena akan terkatung. Kejutnya Kun Liong tak kepalang sampai ia mengeluarkan seruan, takpel hal ini segera disusul dengan jeritan yang menyeramkan dari lawannya bagaikan lolongan seekor serigala di padang pasir. Dalam keadaan mabuk kemenangan barusan tanpa diduganya Kun Wong telah tutupkan ujung gagang pancingnya yang dengan tepat menusuk sebelah matanya yang tak berhuta. Yit Gan menggembor melepaskan kedua senjatanya, sambil menekap matanya ini darah sementara merembes keluar. Kini dunia dirasanya semua gelap gulita karena alat mengelihatannya yang cuma tinggal sebelah telah berhasil dicucuk si pemuda. Tak ubahnya ia sekarang benar sebagai si serigala, yang buta. Mengetahui keadaannya dari pikirannya yang kalut timbul pikiran nekat. Toh sudah tak ada gunanya lagi ia hidup bila harus dikasihani dituntun kemana oleh orang lain. Tiba ia mengaum dasyat dan loncat menubruk ke arah kira si pemuda berada tadi. Dengan kalap petgan menghantamkan kaki tangannya seakan hendak melumatkan lawan yang telah membutakan denatannya sama sekali. Beruntung Kun Wong telah terhindar dari kesulitannya, maka ia bisa mengelakkan semua serangan yang membabi buta ini walaupun ia dipaksa harus berputar. Sebenarnya ia bisa menghantam balik serigala yang telah picek itu kalau mau, tapi justru melihat kenekatan orang ia jadi ragu dan timbul perasaan tak sampai hatinya. Oleh karenanya ia harus terus-terusan menghindar diri lagi. Seng hentikan serangannya sesaat karena kecapaian, dari mulutnya keluar suara mendengus. Sebaliknya Kun Wong pun tak luput mandi keringat serta yang sebisa menahan suara napasnya. Tapi inilah yang tak mungkin dan ini pula yang dipakai sebagai pedoman oleh hitgan untuk melancarkan amukannya yang mirip orang edan dengan berondongan sega apukulan, tendangan, serudukan atau bahkan ludahan. Dengan mencoba main kucingan pula si pemuda berusaha menghindar atau menjauhi. Suatu saat yang tak bisa dihindarkan ketika akhirnya sikut serigala berhasil menyodok pohon yang berada di lingkungan mereka. Guna kemendongkolannya hitgan menghantam sejadinya pada pohon ini dengan berondongan pukulan dan sepakan. Kemudian secara tiba ia menyekap serta memeluki batang pohon yang besarnya tak sampai selingkaran pohon kelapa. Sungguh hebat. Ketika Yitgiran kerahkan tenaganya pohon tersebut telah tercabut dari tanah tempat akarnya melekat. Dengan renemutarkan batang ini kemudian ia melanjutkan serbuannya kepada si pemuda. Sekarang kembali Kunliong dipaksa buat berloncatan menghilangkan serangan yang tak karuan junturungannya. Nermun inilah yang dikehendaki si serigala gila itu untuk dapat mengetahui tempat kedudukannya guna sekali waktu dikeperukan agar tertimpa gepengseng pohon kalau mungkin. Sayang keinginan itu tetap tinggal lamunan angannya yang telah tak waras, biar bagaimana Kunliong bukan macam orang yang mudah diperdayakan dengan selalu bisa memperhatikan suasana. Sampai napasnya mengorong kembang kempis bagai kerbau hendak dijagal, seng serigala merasa usahanya sia saja. Maka sambil berdiri termangu ia kumpulkan sisa tenaganya. Sedang di pihak Kunliong tak pernah ada maksud buat membalasnya. Hingga seketika mereka sama terdiam menantikan. Setelah beberapa saat lagi tak ada gerakan terpaksa serigala buta itu buka mulut. Apakah hengkau masih berada di sekitar sini? Itgan yang pertama berkata. Dasar hatinya Bajik Kunliong segera menjawab. Ya, aku masih tetap berada di sini. Apakah hengkau akan membiarkan aku begini saja tanpa diantar atau kau perdulikan? Tanya kembali orang yang suaranya telah mendekati keputusasaan. Aku pun sedang memikirkan bagaimana aku harus dan bisa menolongnya, sahut si pemuda. Tunjukkanlah saja arahnya, aku sendiri akan bisa turun dan berlalu dengan petunjuk arah yang kau berikan jika mau. Si serigala buta miringkan kenalannya. Ya, engkau ambil saja arah kirimu terus. Itu jalan engkau turun, bersamaan selesainya ucapan tersebut tubuh Itgan justru mencelat maju ke muka. Hiat, ia berteriak. Tangannya diputar untuk menyapukan pohon di tangannya kepada Kunliong. Meskipun hendak diperdayakan si pemuda tetap berhasil melompat menghindar ke belakang. Tapi kedudukan ini akan berbahaya bila diteruskan karena beberapa tumbak lagi di belakangnya adalah jurang. Menganga yang menanati. Baru ia menancapkan kakinya serangan itu telah datang lagi. Mampus, membentak Itgan. Pohon yang di tangannya dilemparkan dengan kerum melintang datar hingga apa yang berada di depannya bila terlanggar kemungkinan akan terpental sama masuk ke dalam jurang. Tak ada jalan lain bagi Kunliong dengan ujung gagang pancingnya menotol ke batu gunung, tubuhnya segera melayang melambungi pohon yang datang menerjang setinggi setengah badan itu dan jatuh ke bawah dengan menimbulkan suara yang mengemuruh. Tapi agaknya hal ini telah diperhitungkan oleh Seng Serigala yang rupanya tidak pernah buta hatinya. Pada saat tubuh Kunliong masih mumbul di udara ia pun meluncur ke atas dengan heras buat memapaki. Rupanya tekadnya memang untuk mematikan Seng lawan, kalau perlu dengan gugur bersama dilemparkan ke bawah sana. Hanya manusia tetap merancang, kenyataan tinggal kenyataan. Kunliong dapat menduga apa yang tersembunyi di balik hati Serigala Picek ini, walaupun agak terkesiap gagang pancingnya mendahalui dijulurkan ke muka. Dengan tepat ujung batang ini mengenai dada tanit gun, tenaga yang dilontarkan balik sungguh luar biasa. Karena hak kekatnya hal itu meminjam tenaga Seng Serigala itu sendiri sesungguhnya yang digunakan untuk melemparkannya seolah ia menubruk tembok. Tubuh Serigala buta tersebut tergetar serta terpental mencelat dan jatuh berguling di atas karena suatu tenaga yang tak kelihatan. Ketika kaki Kunliong hingga pelagi menginjak tanah dengan selamat tubuh itu masih terguling dengan derasnya ke tepi jurang. Aaaaaa, terdengar suara pekehkan dari Serigala yang menghampiri ajalnya. Tubuh itu segera terjerumus serta meluncur ke dasar jurang dan sekejap saja tak kelihatan bayangannya. Tamatlah sudah riwayat Serigala pertama dari Gurun Gobiye. Sesaat K.U.U.Liong berdiri termenung memandangi gagang pancing di tangannya. Tak tersangka senjata ini bisa serba guna begini, ia mesem sedikit. Sejak peristiwa di rumah makan yang terbakar dekat Yan Chiu ia tidak pernah lagi mempunyai perasaan selalu bersalah jika membunuh orang. Hanya kadang memang ada perasaan menyesal dan kalau bisa sedapatnya dihindari untuk melenyapkan atau merampas jiwa orang. Berbeda sekali dengan sucienya, Li Song yang menganggap ini sebagai suatu kesenangan seperti memotong ayam saja. Tapi di mana orang jahat itu kelewat banyak dan sering memang harus ditumpas. Mau tak mau sebagai orang yang berjiwa ksatria pembela kebenaran kadang dia harus dan merupakan kewajiban buat turun tangan membunuh mereka. Hanya jiwa lapang atau tak acuh dari sucienya yang senang menyerem net bahaya yang tak dimiliknya. Karena meskipun bagi Li Song membantai orang hampir menyerupai kesukaan, nyatanya dia juga tak tamak hidup dan takut konyol. Kalau dia mati dalam pertempuran ya sudah tidak becus. Kembali Kun Li Song tersenyum ia selipkan saja, hitung dianggap kepandainya yang gagang pancingnya di punggung bersama pedangnya yang dipungut dari tanah. Si pemuda cepat sadar akan kewajibannya, tugasnya yang utama sekarang adalah segera mencari serta menjumpai sucienya. Dengan berlari ia menuruni tanah berbukit. Sebentar saja tempat kejadian itu telah ditinggalkan jauh di belakangnya. Tapi sesayut mata memandang sejauhnya ia tak meiat tanda dari orang yang harus dicarinya, apalagi menjumpai bayangnya. Berpangkal pada titik tolok si Serigala Keriting yang pergi guna mencari saudara seperguruannya, sekarang lebih dahulu ia harus mengikuti jejaknya dan menemukan orangnya. Bisa dipastikan si Nona akan terlibat urusan dengan Serigala kedua berleher pendek. Jika ingin menjumpai mereka cukup dengan bisa membuntut isi Serigala terkecil sudah sampai ketujuannya. Namun terata daerah itu merupakan dataran tinggi yang kering tanpa penduduk. Hingga karena kemalaman terpaksa ia tidur di atas pohon pada sebuah cabangnya. Keesokannya barulah ia bisa menjumpai rumah penduduk untuk numpang makan dengan mengisi cacing perutnya yang telah kelaparan seharian. Sesudah itu ia jalan kaki melanjutkan perjalanannya. Menjelang sore ia bisa menjumpai sebuah warung makan dan penginapan di sebuah desa. Lama perjalanan dan keletihan membuat Kun Liong memutuskan untuk bermalam di sini. Ia berhasil menyuruh orang mendapatkan pakaian dan seekor kuda baginya. Dengan jatuhnya tunggang amtia ke dasar jurang ia tak memiliki apalagi pakaian yang melekat di badan. Beruntung uangnya selalu dibawa dalam sakunya dibalik baju. Meskipun persediannya tidak banyak lagi namun cukup untuk bekal perjalanan setelah terpotong untuk membeli kuda dan lain. Sambil beristirahat guna memulihkan semangatnya ia mencoba mencari jejak orang yang sedang dicarinya. Menurut keterangan seorang pelayan tadi siang si serigala rambut keriting telah mampir hanya untuk makan saja. Sudah itu ia bergegas pergi lagi. Sedang tentang suciannya dan serigala lain yang pendek itu tidak kabarnya. Hanya kemarin malam kalau tak salah ada orang yang melihat seorang wanita menunggang kuda melewati desa, tapi seperti terburu. Tak lama muncul pula seorang penunggang kuda lelaki yang kemudian menyusul ke arah yang dituju si penunggang kuda pertama. Kun Liong berpikir ketiga orang tentu sedang kejaran, tak guna ia malam mencarinya. Lebih baik pagi ia segera berangkat dan malam ini tidur serta makan secukupnya untuk memelihara semangatnya. Apabila melihat gelagatnya Seng Suciye tak akan mudah direbohkan oleh hanya salah seorang serigala Gurung Gobiye saja. Dengan demikian si pemuda dapat tertidur nyenyak. Tengah malam Kun Liong dibangunkan oleh suara berkersek seperti jendela di jogel orang. Telinganya yang tajam tahu seseorang sedang berusaha masuk ke kamarnya. Ia segera merayap turun dari pembaringan dan mengambil gagang pancingnya. Ketika ia memikirkan apa yang hendak dilakukan mendadak terdengar suara sangat perlahan yang sudah dikenalnya. Suciye, aku di sini, memanggil orang di luar. Itulah suara Li Song, dengan girang si pemuda bertindak membuka jendela. Ada apa malam engkau baru datang kemari, menegur Seng Suciye. SST jangan keras. Nanti para tamu tahu dan terbangun. Aku sedang dikejar serigala itu. Nona Oey melompat ke dalam kamar dengan pakaian lengkap. Dari sinar di luar yang masuk Kun Liong dapat melihat jelas si Nona seperti keletihan dan habis melakukan perjalanan jauh karena rambutnya kusut, tapi wajahnya tetap tampak berseri. Sewaktu pemuda ini bertindak ke arah meja Li Song menjegah. 41. Jangan nyalakan api, biarkanlah keadaan gelap begini. Mengapa? Apakah mereka tahu engkau lari ke sini? Tanya si pemuda. Nanti aku ceritakan perlahan. Aku telah mengambil tempat di seberang dua kamar. Dari mula pasti mencarinya sampai ke sana. Nona Oey duduk di kursi dalam kegelapan. Suaranya tetap perlahan seperti orang bisik. Iya, iya siapa, Kun Liong makin heran. Orang Shifua itu, si Serigala leher pendek. Kenyang sudah aku mempermainkannya, baru puas sekarang rasanya, si Nona mendenguskan napasnya, aku mau mimun dulu. Kun Liong memperhatikan saja apa yang dilakukan sucienya. Baru kemutfan Nona itu bercerita, walau sepotong akhirnya ia dapat juga menangkap maksud inti ceritanya itu seluruhnya. Ternyata Li Song pun mengalami nasib serupa ketika kudanya membelok di tikungan entah mengapa secara mendadak tunggangannya ia berjingkrak dan lari membedal ke muka. Agaknya seseorang telah menghantam pula pantat kuda itu yang membuatnya terkejut. Dengan cepat dia telah meninggalkan daerah itu sejauh dua-tiga kali. Tapi segera dia bisa menguasai kendalinya berbeda dengan Kun Liong yang kudanya telah dikejutkan sejak pertama hingga tak bisa dikendalikan. Li Song dapatkan dirinya kemudian berpacu di tanah datar. Wak Lu menoleh dia melihat seorang lelaki bertubuh agak berlari. Di belakangnya mengejar dengan pesat. Rupanya orang menggunakan ilmu entengkan tubuh hebat hingga bisa melombai larinya seekor dan tokoh itu pasti dari golongan persilatan kelas utama. Segera orang Ino bisa menyandaknya dan mengejar mengikuti kemanapun kudanya terpacu dalam jarak beberapa belas tumba. Dan jarak itu bertambah pendek saja disebabkan seringnya si nona suka menengok ke belakang. Li Song baru sekarang bisa mengenali orang tersebut sebagai si serigala leher pendek seperti yang diceritakan Tok Liong Kong Chu. Hatinya agak was-was terutama karena tak melihat sutainya nampaknya berada di sekitar daerah itu, di samping mulai panas. Meskipun tak takut dia menyadari sedang menghadapi lawan tangguh sendirian saja yang kemungkinan bisa membawa hal yang berabe, ditambah hari mulai gelap. Dengan mendeluh dia melihat orang Shifo'a itu tetap mengekornya walau dia telah mengambil jalan yang sulit berbatu. Pikirnya orang ini perlu diajar adat biar tahu rasa. Jarak mereka bertambah dekat saja, kini hanya tinggal beberapa tumbak lagi. Dia jadi teringat akan tingkah si kera yang diambil murid oleh kunyulun kuie hiap, mengapa dia tidak bisa menirunya? Ketika mendungak ke atas Li Song jadi Girang mendapatkan sebuah daya. Cepat dia keperak kudanya ditujukan ke atas bukit. Sebelum menghilang di sebuah belokan dia membandering cabang pohon di pinggirnya dengan lasonya dan ditarik hingga membuat pegas. Gerakan itu dilakukan dengan sebet tanpa membuat perubahan seakan kuda itu tetap laju ke muka sebagaimana biasa. Kemudian dia cepat turun dan mengikatkan ujung tali laso tersebut pada sebuah pokok batang pohon semak. Menunggu tak terlalu lama si serigala leher pendek itu berlari memanjat ke atas hampir tiba dibelokan. Tak minyakkan kesempatan Li Song membacok putus dengan Cheng Leong Tu pada ikatannya. Batang pohon yang ditarik melentur itu kembali ke asalnya dengan kecepatan penuh bagaikan anak panah menyepu apa yang berada menghadang di depannya. Mimpi pun tidak si serigala leher pendek si Fo'a. Tubuh serigala leher pendek Fo'a Jie Ie segera terpelanting bagai disapu ketiran raksasa dan jatuh terguling ke bawah bukit karena oleh si nona Jie Loe Yie Li Song. Bakal disambut dengan serangan demikian, maka ia pun tak sempat mengira buat menghindar atau mumbulkan dirinya meloncat di cabang yang datang tubuhnya segera terpelanting bagai disapu ketiran raksasa dan jatuh berguling ke bawah. Si nona bersorak keriangan, dia longokan lehernya dari samping. Serigala itu sedang berusaha merayap bangun sambil mengeluarkan caci maki dan mengacungkan tinjunya. Dengan tertawa kesenangan Li Song lompat kembali ke atas tunggangannya dan nyemplak naik ke atas. Di atas dia mengambil tanah datar, lalu menuju ke daerah yang rindang serta banyak digeromboli ponon hingga mirip hutan kecil. Dalam benaknya telah memikirkan daya lain karena yakin si serigala tak mau tinggal diam. Mana ia mandah dan mau sudah begitu saja, pasti sebentar lagi ia datang mengejar. Setibanya di gerombolan pohon itu Li Song mulai pasang jebakan berupa tali lasonya yang dipotong diikatkan di antara dua pohon nada bagian bawahnya. Karena warnanya hitam di tempat yang gelap jadi tak kelihatan. Nona Oe Yee memasangnya sebanyak mungkin sampai tali lasonya ini habis. Kemudian ia menyingkirkan kudanya ke tempat lain serta menyembunyikannya. Dan tak lama dia balik kembali untuk mengintip dari salah satu pohon yang rindang. Mentari telah mulai tenggelam di balik bukit, walau sinar senca yang kekuningan tertampak di langit tapi di dalam gerombolan pohon ini terasa sangat pekat. Tak lama terdengar suara derap kaki orang berlari. Disusul dengan munculnya sosok tubuh si serigala leher pendek dari kejauhan yang sebentar saja telah mencapai mulut jalanan di antara pepohonan tersebut. Tanpa M menghiraukan lagi atau memperhatikan sesuatu ia berlari sekuatnya dengan tak mengurangi kecepatannya. Akibatnya telah dapat diduga, serigala itu termakan oleh perangkap yang dipasang oleh Li Song. Memang beberapa tali yang melintang di atas tanah dapat dihindarinya tanpa sengaja. Namun suatu saat kakinya terkait juga yang sebuah di antaranya. Sebagai ahli ia tidak segera terjerembap tapi berhasil menolong kedudukannya dengan meloncat agar tak rebah. Sialnya tubuh yang terhuyung ini justru menyelonong ke tempat tali jeratan lain hingga kakinya kembali terkait. Kali ini ia tak dapat menolong diri lagi serta tertelungkup ngusruk. Sumpah serapahnya berhamburan lagi keluar, namun Sudan tentu tak ada orang yang tertuju alamatnya. Di atas pohon hampir Li Song tak dapat menahan gelinya. Tapi sedapatnya dia menekap mulutnya agar tak ada suara yang keluar, karena kalau tidak celaka berarti akan menghampirinya lagi. Dia membiarkan si serigala berlalu dari tempat kejadian sambil tersok menyeret kakinya. Kali ini ia tidak berani lagi lari secepat terbang, melainkan jalan berhati dengan sebentar memperhatikan ke bawah. Segera ia berlalu meninggalkan daerah tersebut tanpa menduga si nona yang dikejar sudah ditinggalkan di belakangnya. Li Song sengaja beristirahat di atas pohon tersebut untuk mengumpulkan tenaganya. Waktu malam tiba dia tak tahan lagi dan turun dari pohon maksudnya untuk pergi ke kampung yang terdekat guna mendapatkan sedikit ransum atau makanan penangsel perutnya yang berkeruyuk. Dia tiba pada saat yang tepat karena melihat sebuah bayangan berkelebat di antara rumah di kampung yang dituju. Dengan seksama dia memperhatikan tingkah laku orang TSB yang seperti tamu tak diundang. Sebentar orang itu langak longok mengintai ke rumah seperti mencari sesuatu. Waktu suatu ketika orang ini kebetulan menengok ke arah tempat Li Song sembunyi di kegelapan, darah si nona seperti berhenti berdesir. Karena orang di depan itu tak salah lagi adalah si serigala leher pendek Voa Jiyeye yang sedang mencarinya. Nona Oeye cepat memikirkan suatu perbuatan jail untuk menghajarnya kembali agar tahu rasa. Bertepatan itu seekor kucing melompat ke atas sebuah atap rumah. Tanpa, sang silagi lesong mengambil sebuah batu dan menyambitkan sekenanya. Terdengar suara kromperoyangan sebagai akibatnya diiringi kucing mengeong kaget. Disusul kemudian dengan gonggongan beberapa ekor anjing yang berlari memburu. Kagetnya Voa Jiyeye tak terkira, ia tak takuti para penduduk itu walaupun mungkin di antaranya ada yang mahir dalam ilmu silat. Namun dengan keadaannya akan menjadi berabe. Walau gelarannya adalah serigala dan membunuh orang bukanlah hal yang menyulitkan baginya, tapi harus berkelahi dulu dengan anjing adalah sesuatu yang tabu. Cepat ia panjangkan langkah dan balikan tubuh untuk ngacir, sayang terlambat. Hanya berkelebat sebuah bayangan saja beberapa ekor anjing yang memburu itu mengetahui adanya orang asing yang menyatroni serta mengejarnya diikuti suara salakan yang riuh rendah. Kemudian dia diiringi teriakan orang. Maling, maling tangkap maling. Penduduk desa keluar semua untuk turut memuru malingnya. Mereka keluar dengan pentungan atau senjata seadanya, bahkan beberapa orang yang memiliki ilmu silat warisan leluhurnya ada yang muncul dengan tumbak atau kuan kongcu yang menambah seram pemandangan di malam hari. Terpaksa si serigala leherende benar angkat kaki lari mencawat ekor. Tapi berkat ginkangnya yang hebat dengan mudah ia meninggalkan pengejarnya. Sepanjang jalan ia memaki kucing sialan yang menggagalkan rencananya untuk membekuk si nona tanpa pernah memikirkan kalau nona itu justru yang jadi gara sampai ia digebah oleh anjing kampung betul dan diburu orang sekampung. Sementara penduduk kampung keluar semua berlarian mengejar maling, menggunakan kesempatan ini Li Song bertindak sebet merubah dirinya menjadi maling yang sesungguhnya. Dia memilih sebuah rumah yang cukup berada dan menyelingap ke bagian belakang. Di lemari makan dia masih mendapatkan sisa seekor rayam panggang yang segera disambarnya bersama seceting tempat nasi. Tak lupa pula dia melarikan seteku air teh untuk minum. Si nona kembali ke tempatnya semua dan berpesta pora seorang diri di atas pohon. Selesai bersantap dengan hati puas dia rebabkan tubuhnya bersandar ke pohon untuk tidur. Selakanya kira tengah malam dia dibangunkan karena perutnya berontak ingin mengeluarkan isi. Apa boleh buat dia turun dan mencari kali kecil buat buang hajatnya. Di situ tertambat seekor kuda. Ketika kembali ia melihat seseorang yang rebab di sebuah batu gunung tertidur dengan nyenyak. Tak kalah ditegasi tak salah lagi itulah serigala yang mengejar dirinya sejak tadi. Andai kata merasa telah sempurna ilmunya ingin rasanya menerjang buat membacoknya menjadi dua potong. Kini menyadari dia bukan lawan terhadapnya Li Song putar tubuh untuk balik melalui jalan lain. Namun sewaktu melihat serigala Sifoa ini tetap terlelap hati kecilnya berontak. Dengan berindap dia maju ke muka untuk mengambil jalan semula. Ternyata serigala itu tak terbangun, mungkin saking kelelahan Mi ngejar dirinya tadi dan dikejar orang kampung. Nona Oe Yee jadi besar hati, dia mengambil kotoran kuda di tanah lalu melemparkannya ke batu gunung. Yang dipakai tidur si serigala kedua gurun Gobi Yee tersebut dan mencuri kudanya. Tetapi orang itu tetap tak bergeming pertanda tidurnya memang pulas. Keesokan harinya dari tempat yang teraling Li Song bersembunyi memperhatikan ke tempat serigala yang masih terpulas di udara terbuka beralas sebuah batu gunung. Sinar matahari yang cepat mengenai mukanya kemudian baru membangunkan orang Sifoa ini. Dengan terbengong sesaat ia mengawasi kotoran yang melekat di batu gunung tempat tidurnya. Kemudian ia bangkit dan merentangkan kaki tangannya untuk melemaskan otot tubuhnya. Seterusnya dengan bersungut ia melangkah berjalan menuju ke arah sungai yang terdapat di sana. Sesampainya tanpa malu ia meloloskan seluruh pakaiannya dan dengan bertelanjang bulat melompat ke dalam sungai yang menyegarkan badannya. Dengan senang ia seluluk timbul membenamkan kepalanya sambil sebentar menyemburkan air dari mulutnya. Pada saat terlena, keasikan inilah si Nona secara berani berhasil menyembat pakaiannya yang ditumpuk di pinggir sungai. Selain pakaian Li Song dapatkan sebuah pedang yang selalu digendol di punggung Seng Serigala. Cepat dia telah berlalu cukup jauh ke bagian lain. Dia tahu pedang itu ada ia pedang pusaka yang dicurinya dari salah satu ketujuh penghadang yang bertempur dengan Tokliong Kongcu di bawah terang bulan itu. Agar tak menjadikan penyakit dia lempar pedang tersebut ke dalam sungai yang segera terhanyut dan tenggelam ke dasarnya. Dari saku bajunya Nona Oeye mendapatkan berapa tel perak dan sepotong emas. Kemudian beberapa bungkus yang berisi bubuk racun sangat keras yang diketahuinya dari tulisan yang diterakan. Masih ada lagi beberapa benda yang tak berarti seperti pisau kecil dan lain. Semua ini didasak olehnya dipindahkan masuk dalam kantongnya sendiri. Sambil tersenyum dia cepat berlalu untuk mengambil tunggangannya. Tak lama seekor kuda dengan dikendarai seorang Nona cantik sengaja lewat di muka Fo Ajiyeye yang masih kungkum berendam dalam sungai dengan wajah sukar dilukiskan. Sudah lehernya pendek dengan muka makin jelek, masih giginya bercatrukan kerat-kerat entah kedinginan atau kemarahan, menambah tak sedap dipandang matu tampangnya. Dengan tertawa lisong lambaikan baju dan celananya di batang hidung si serigala yang hanya bisa mengawasi dengan kegusaran yang tak alang kepalang dan mati melotot. Tapi terang ia tak bisa mengejar dengan keadaan yang serbarunyam itu, ditambah karena kuda itu dengan cepat berlalu meninggalkan tepi sungai. Fo Ajiyeye mencoba memaki dengan kata yang kotor dan perempuan sundel, namun tak berarti sama sekali. Kuda itu dan si Nona tak pernah kembali yang membuat ia jadi menggigil hingga mau tak mau ia menyalahkan nasibnya yang sial dangkalan begini karena kealpaannya. Tadi sedang enaknya ia berendam ketika tongolkan kepalanya dari permukaan air setelah selulup hatinya jadi mencelos. Karena seluruh barangnya yang berada di tepi telah digondol warang. Titik. Maka terpaksa ia berendam sedikit lebih lama lagi dari maksud yang sedianya mau cepat selesai mandi dan berpakaian. Sedang dalam kebingungan itu muncul kembali si Nona yang telah mempermainkannya kemarin dengan bendera berkibar yang terbuat dari kain baju serta celananya. Untuk memanjat ke atas tepi sana dan mencelat menghantamnya telah tak keburu. Hingga nasib, ia masih tetap berendam dalam air sungai. Dan tak seorang pun agaknya akan muncul lu untuk menolong dirinya yang serba sulit. Lama-kelamaan Fajia ia tak tahan, apa boleh buat ia mendarat ke tepi. Kemudian dengan kedua belah tangan menutupi anggauta yang selalu dirahasiakannya segera ia berlahiri ke arah kudasi Nona menghilang. Ia menyadari tempat gerombolan pohon kemarin ia diperdayakan. Maka dengan sangat berhati ia memasukinya. Beruntung gadis keparat itu masih mempunyai hati bajik, pakaiannya lengkap dikibarkan di sebuah cabang pohon yang terakhir. Ia melompat dan cepat memakainya. Sialan, hatinya mendongkol karena uangnya tak disisakan sepeserpun untuknya. Dengan uringan tapi tindakan pesat ia menyusul ke arah kira orang yang diubernya menuju. Ubek-ubekan ia mencari namun tetap tak menjumpai si Nona di sekitar situ. Hingga ketika matahari siang telah di atas kepala terpaksa ia menggarong seorang yang kebetulan lewat jalan kaki. Hanya karena orang itu termasuk golongan miskin ia cuma memperoleh bubukan uang tembagar cehan. Sambil jalan ia mencoba menghitung hasil rampokan yang tak seberapa itu, karena lapar dan kehabisan tenaga matanya dirasakan menggelir seakan berkunang. Saking asiknya ia sampai tak merasa ketika seekor kuda lari dari belakangnya. Baru sadar waktu ketoprakan kaki kuda itu sampai di telinganya lewat dari samping dan sekejap saja telah meninggalkan beberapa tindak di belakangnya. Dan penunggang kuda itu menoleh padanya sambil tersenyum. Eh, rasanya ia kenal penunggang kuda tersebut. Kurang ajar. Karena yang menunggang kuda melambaikan tangan ini memang tak lain dari Li Song. Dia sengaja masih di daerah situ karena tengan menantikan suteenya Kun Liong yang tak kunjung tiba. Karena mengetahui lawan tak bersenjata lagi, maka dia tak takuti serigala yang telah rudin itu bahkan sengaja lewat menyerempet di sampingnya. Dadafo Ajiya Ies rasa hendak meledak, melihat nona itu seperti meledak tangannya secara tak sadar terangkat karena hati yang turut mi letup. Segera uang pecahan berhamburan dari tangannya bagaikan senjata rahasia. Sayang karena jaraknya sudah cukup jauh maka tak sebuah pun yang mengenai si nona hingga uang yang diperolehnya. Melayang jatuh percuma berceceran di atas tanah. Disadarkan hal ini sengsri galab banting kaki, kemudian dengan kertak gigi mulai berlari guna memburu nona kurang ajar tersebut. Sudah tentu karena lemas tak bertenaga ia tak dapat mengeluarkan kepandainya sebagaimana biasa. Pada mulanya ia memang bisa berlari menyusul beberapa langkah tapi akhirnya lama-kelamaan jarak mereka makin jauh. Sampai kemudian si nona lenyap dari pandangan matanya. Demikianlah pengalaman yang diceritakan nona Oeye pada suteenya. Hanya karena Kun Leong belum muncul juga terpaksa Li Song tak dapat meninggalkan daerah tersebut terlalu jauh dan berputar saja sekitar situ. Siapa tahu tadi sore diak kepergok dengan pengejarnya yang sedang bertengkar hebat dengan si serigala berambut keriting. Dia masih sempat mendengar serigala terkecil ini menyebut seorang pemuda yang dapat diduganya sebagai Kun Leong. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke desa terbesar ini. Tidak nyana begitu melihat dia mereka memburunya sekuat daya, terutama si rambut keriting yang masih mempunyai tenaga kuat hampir saja berhasil menyandaknya. Terpaksa dia main kucingan ke sekitar bukit untuk melenyapkan jejaknya dan berhasil. Kemudian kedua serigala akhirnya berpencar untuk mengusut terus persembunyiannya yang membuat harus makin hati wasnada. Maka ketika hari menjadi gelap baru Li Song bisa keluar dari lembah tempat dia mengumpet. Dia menitipkan kudanya pada seorang petani di luar desa. Lalu berindap datang ke rumah penginapan tersebut untuk menanyakan Kun Leong. Mendapatkan sutei ini telah selamat dan sedang menginap di sana sebagai jawaban mengirangkan dirinya. Walaupun hatinya polos ternyata sekarang si Nona bisa berpikir. Dia memesan sebuah kamar di samping seberang kamar suteinya baru mencoba menyelingap menjumpainya. Beruntung sebelum terjadi sesuatu mereka bisa saling mengenali. Kun Leong termenung sesaat sambil silangkan kedua tangannya bersedekat. Sementara itu Seng Su Chie dengan lahap telah minum habis teh dingin yang terdapat dalam teko di atas meja. Kalau begitu sebentar lagi mereka pasti mencari kemari, Kun Leong mengeluarkan pendapat. Kemudian dengan serba singkat ia ceritakan mengenai kebinasaan si Serigala tertua bermata satu itu. Jadi kini mereka tinggal dua lawan dua. Biasanya kalau mengetahui begitu si Nona yang doyan berkelahi tentu akan berbicara semangat untuk menempur mereka satu persaut. Tetapi berbeda sekali sekarang Leong malah menguap dan menuju ke tempat tidur yang barusan dipakai tidur suteinya. Jika demikian engkau keluar saja awasi mereka sampai besok pagi untuk melihat apa yang akan mereka perbuat, aku mengantuk dan mau tidur di sini sebentar, katanya. Si Nona rebahkan diri tanpa membuka sepatu lagi, badannya menindih sepasang goloknya. Kun Leong angkat bahu, apa boleh buat ia keluar menjinjing gagang pancingnya dengan melalui jendela. Dari atas wuungan loteng ia mengawasi ke bawah yaitu ruangan tempat makan. Pintu rumah penginapan telah ditutup sebelah. Pengurus penginapan terkantuk duduk di sudut mejanya menantikan beberapa tamu yang masih asik bermain judi. Dua orang pelayan mundar mandir buat memenuhi pesanan pejudi tersebut. Mereka duduk di meja sebelah, sebentar salah seorang berbangkit dan meneriakan pesanannya ke dapur. Kun Leong pun memesankan dua macam masakan termasuk seporsi bakmi yang diantarnya sendiri ke dalam kamar buat suciainya makan. Sementara Li Song bersantap babak cerita selanjutnya sedang dimulai. Mereka belum datang tapi pasti ke sini menurut firasatku. Makanlah tenang dengan puas, tertawa Kun Leong menutup pintunya. Si Nona cepat menguncinya dari dalam. Pemuda itu kembali ke tempat mengentainya di atas wuhungan. Betul saja menanti lagi tak terlalu lama pintu yang tertutup sebelah ditolak orang dan kedua serigala yang sedang ditunggu masuk ke dalam. Keadaan si serigala leher pendek benar Rudin. Tampangnya kucel dengan pakaian yang robat-robat. Jika tidak mengetahui ia adalah serigala terganas di Gurun Gobiye, pasti pendapat orang yang mengatakan keadaannya mengenaskan adalah tidak dilebihkan. Sedang di sebelahnya si serigala berambut keriting nampak letih dan murang-muring. Matanya jelalatan dengan wajah seakan tak mempercayai saudara seperguruan keduanya sendiri. Begitu tiba mereka langsung menuju ke meja di sudut untuk menemui si pengurus penginapan. Keduanya menanyakan sesuatu kepadanya ketika pengurus itu memberikan jawaban mereka saling berpandangan. Agaknya kedua serigala ini telah menemukan orang yang dicarinya. Untuk menghilangkan kecurigaan serigala leher pendek itu memang cukup licin dan mengatakan sesuatu. Pengurus penginapan mengangguk, lalu menyuruh salah seorang pelayan yang di sebelah meja judi untuk mengantar sang tamu. Ketiga orang jalan beriring menaiki undakan tangga sambil membawa lilin. Tak salah lagi kedua serigala memilih kamar di sebelah kanan lisong. Jadi tepat di muka kamar si pemuda tanpa curiga justru nona yang diburuhnya TSB berada di kamar ini beristirahat. Dengan hati sekalikun liong pindah tempat persembunyian agar bisa menyaksikan keadaan di dalam kedua kamar yang berdampingan. Begitu pelayan berlalu cepat si serigala si foa mengunci. Bagaimana, apakah kita akan segera menerjang ke kamar sebelah? Ia bertanya mengawasi ke wajah serigala yang bermata mentolo. Terserah saja padamu, menyahut serigala rambut keriting ini tak acuh. Engkau masih tak mempercayai kataku. Baik, mari, muka foa jiai e merah padam, katanya pun dikeluarkan dengan bentakan perlahan. Kita lihat saja nanti, suara yaw semwasi serigala ketiga tetap dingin. Tanpa berdebat lagi bayangan kedua orang mencelat ke atas wuungan dengan lewat jendela hingga kun liong harus mendekam agar tak terlihat. Sesampai di atap mereka memperhatikan kesekitarnya, wajah mereka tampak tegang. Kemudian dengan enteng foa jiai e melompat ke arah jendela kamar sebelah, ketika tangannya mendorong untuk membuka jendela yang tertutup itu kepalanya digelengkan sebagai isyarat. Bersamaan jendela terbuka tubuh yaw semwapun melayang ke arah dalam kamar, tangannya pun terayun dikerjakan berulang. Sewaktu menginjak kamar foa jiai e pun melompat sambil menyalakan api yang bahannya didapat dari pelayan tadi. Segera kamar yang barusan gelap menjadi terang dengan sinar lilin yang berada di atas meja. Kedua serigala menyeringai mengawasi ke atas pembaringan. Sesosok tubuh yang dibungkus selimut tergeletak penuh ditancapi senjata rahasia. Perlahan tubuh si serigala berambut keriting beranjak ke tepi pembaringan sementara, tanpa berkesip metuseng serigala leher pendek menatapnya pada korban tersebut. Ketika perlahan sedikit demi sedikit tangan yaw semwapun membuka selimut itu matanya seketika terbelalak yang membuat bijinya tambah seakan melotot hendak melompat keluar. Bangsat, makinya. Ia melemparkan selimut itu ke lantai. Kini yang tampak di atas pembaringan hanyalah sebuah guling yang telah diatur hingga menyerupai orang. Tanpa bersuara foa jiai e menyentuh tekot teh yang berada di atas meja. Bagaimana? Apa yang hendak kau katakan lagi, bentak yaw semwapun menggeram. Tentunya dia telah mengetahui kedatangan kita maka lebih dulu merat jauh sebelum kita bisa menyergapnya, menerangkan serigala yang kedua. ASS, lagu lama. Omong kosong saja katamu seperti ucapan dari tukang penjual obat, semprot suteenya. Setan alas, engkau selalu cari gara dengan aku. Sudah ku katakan aku juga diperdayakan oleh siluman perempuan itu, mengapa engkau perlu bersi tegang, balas memaki seng suheng. Memang aku tahu engkau telah ditipu mentah oleh seorang bocah perempuan sampai melarat habisan benar. Pedangmu juga turut ambulas di gondolnya, hampir bersama celanamu pula katamu. Cuma yang ku getunkan adalah gelaranmu sebagai serigala yang terlicin di antara. Kita sampai bisa diingusi begitu rupa, kalau demikian dikemanakan gelaranmu tesber. Hari ini serigala leher pendek dari gulun pasir gobiye terjungkel betul jadi kecundang yang sampai mengangkat pamornya lagi pun tak sempat. Sungguh tak ada yang lebih menyenangkan dari ini, ha ha ha. Yau Semmo menjatuhkan diri dengan berduduk di atas pembaringan. Tutup mulut. Kalau engkau tidak percaya ya sudah. Aku akan pites batang lehernya apabila siluman perempuan itu ku dapatkan. Muka Fo Ajiye jadi pucat lesi sambil mengetepalkan tinjunya. Bagaimana engkau bisa mendapatkan, dua harian ini engkau telah dipermainkannya pulang pergi seperti orang tak berarti. Sekarang saja di malam begini kembali engkau gagal total, bukankah sungguh menyebalkan? Ha ha ha, tertawa lagi si serigala rambut keriting. Jangan menyindir. Pegang saja poci itu masih hangat, ku rasa dia belum kabur terlalu jauh. Jika kita memburunya terus masa dia tidak akan terbekuk, membentak serigala Shifo A. Kalau begitu engkau saja yang mengejarnya terus. Maafkan aku tidak berminat lagi. Biarlah aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali. Aku akan istirahat memakai temnat tidurnya ini. Yau Semmo sengaja menguap. Ia bangkit dan bertindak ke meja. Tangannya mengangkat cangkir yang terletak di atasnya dan sesaat memperhatikan sisa isi yang masih tertinggal di dasar cangkir. Kemudian ia membuka teko air teh dan memperhatikan pula isinya. Fo A. J. I. I. E. tak beranjak dari tempatnya, tanpa berkata sepatah pun ia berdiri mengawasi tindak tanduk Seng Suta E. Mukanya muram yang menunjukkan kekecewaan hatinya. Yau Semmo tersenyum, lalu menuang air teh di poci ke dalam cangkir. Sekaligus ia minum isinya sampai tak bersisa. Kemudian ia meletakkan cangkir itu lagi di meja dan kembali berduduk di pembaringan. Masih Fo A. J. I. E. E. memandangi wajah Suta E-nya. Yau Semmo seperti tersentak kaget dan BLAS memandang. Meti mereka berdua bertatapan tetapi tak seorang yang berkata sepatah nun. Tiba wajah Serigala berambut keriting itu menyeringai, giginya berkeriut yang menambah seram wayahnya dengan matu yang melotot. Ia miringis sebentar merahan kesakitan yang hebat, baru ia bisa menelan liurnya untuk berkata. Kau, kau, tangannya menuding pada si kakak seperguruan. Kenapa, Fo A. J. I. E. kaget? Bukankah itu, itu, bubuk permas usus milikmu, terhuyung Yau Semmo bertindak kemuka. Selaka, kita telah terpedaya, berteriak si leher pendek. Cepat tangannya menyambar poci di atas meja untuk dibawai ke dekat hidungnya dan di saat ia membanting hancur poci ini ke lantai. Hahaha, permainan anak kecil. Tak usah engkau perlu bersandiwara untuk mengibuli terus terang saja kalau engkau ingin mengangkangi pusaka itu seorang diri. Terimalah ini termasuk bunganya, nih, dengan berakhirnya ucapan itu tangan Yau Semmo terayun menghantam sekuatnya dengan sisa tenaganya yang tinggal. Sedikit pun Fo A. J. I. E. tidak menduga dan mengira perubahan keadaan yang mendadak ini. Blank. Dadanya dengan telak telah tergenjot hebat oleh pukulan Seng Suteh sampai tubuhnya mencelat terlempar menumbuk jendela. Darah segar-segera merembes keluar dari sudut bibirnya. Tapi ia tidak membalas serangan tersebut seketika, hanya dengan pandangan seakan keheranan dan tak percaya ia mengawasi ke arah si Suteh. E. Engkau pun harus mampu sekarang. Sebentar lagi kita akan sama ke neraka, heheheh. Yau Semmo men kerembali ke muka dengan kedua tangan terentang. Samp Suteh, sadarlah, berseru Fo A. J. I. E. menggoyangkan tangan. A. S. Tidak peduli. Bukan aku, mengapa engkau yang mulai, ada ubi ada talas, serigala berambut keriteng itu menubruk dan menghantam kembali. Tapi suhengnya bisa mengelak dengan menggeser tubuhnya ke samping meja gerakannya pun terlihat sempoyongan. Aku, aku, sudah kukatakan bubuk racunku juga dicuri siluman. Namun sebelum habis katanya Yau Semmo telah menyerang lagi hingga meja itu terpelanting terbalik. Beruntung orang yang diserang berhasil mengegos pula dengan kembali ke tempat tadi ia berdiri di samping jendela. Tahan, Suteh, dengar kataku, Fo A. J. C. E. mencoba membujuk. Tapi serigala rambut keriteng itu agaknya benar telah gelah tanpa dapat menangkap lagi katanya saudara seperguruannya. Pokoknya engkau juga harus mati. Huu Huu, Yau Semmo memukul dengan kekuatannya terakhir. Kayu pinggiran jendela tersebut jebol terkena lontaran pukulannya yang dasyat. Namun sebelum angin pukulan sampai Fo A. J. E. telah menjatuhkan diri hingga ia terjungkel ke bawah jendela di luar. Meskipun demikian ia tidak cedera terluka kena pukulan terakhir. Karena walau terjerembap ia segera bisa berbangkit dengan tubuh gemetaran. Ia mendengak ke atas melihat ke arah Sutehnya yang kedua tangannya sedang berpegangan pada sisa jendela menahan tubuhnya dan menghela nafas. Siapa sangka Seng Suteh jadi berubah pikiran serta semuanya akan berakhir begini. Sementara itu Yau Semmo masih mengoceh dengan kata dari orang yang sedang sekarat hampir mendekati ajalnya. Fo A. J. E. katupkan bibirnya erat, hatinya serasa dingin dan beku. Tapi di dadanya menyala api berkobar yang mulai menghangati tubuhnya. Ia kumpulkan segenap tenaganya dan tiba tubuhnya mencelat ke atas atan rumah dengan sigap. Segera ia berlari meninggalkan penginapan TSB yang sekejap saja tubuhnya telah lenyap di telan kegelapan malam. Tekadnya telah bulat. Karena kehabisan tenaga sehabis melontarkan pukulan pada seng suheng tubuh serigla rambut keriting jatuh ngerusuk. Untung kebetulan tangannya bisa menyanggah sisi jendela hingga menahan tubuhnya tak sampai terlempar keluar. Perlahan baru tubuh ini terkulai mendeprok ke lantai. Entah kekuatan apa atau setan dari mana mendadak ia, berdiri tegak kembali walau tubuhnya terhuyung. Heh, 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 napasnya kedengaran satu dan membalik ke arah dalam kamar. Engkau to asuheng? Mengapa, engkau terluka juga? Lihat, darah mengucur dari matamu, katanya mengigau. Tangan Yau Semmo menunjuk ke muka, tapi tubuhnya limbung dan segera rubuh terguling menelentang. Untuk sesaat perutnya kembang kempis seperti terengah, yang kemudian berubah jadi teratur satu tarikannya sebelum akhirnya tak bergerak sama sekali. Semua kejadian itu berlangsung termasuk cepat sekali. Meskipun tadi menimbulkan suara gedebrugan beberapa saat, Namun karena telah larut malam sekali dan terutama para tamu terbanyak telah pada tidur maka tidak menimbulkan keributan atau sampai membangunkan mereka. Yang tersadar jaga sebentar hanya mendengar ribut sebentar untuk sesaat kemudian sirap kembali. Sedang selanjutnya rumah penginapan tersebut seakan terlelap kepulasan tanpa mengetahui adanya kejadian tersebut. Sedangkun Leong, dari atas dapat sepenuhnya menyaksikan semuanya ini. Ia dapat memikirkan semua olah kejadian ini tentu Li Song yang merancangkan. Pantah sucienya yang biasa doyan berkelahita dinampak tak hero menghadapi kedatangan kedua serigala yang berbeda biasanya siap untuk menempurnya. Kiranya telah mengadu domba di antara sesama mereka serta memasang perangkap. Dan jebakannya berhasil juga walau hanya memperoleh tebusan nyawa salah seekor serigala itu saja. Siapa tahu Yau Semmo begitu tiba terus telah menghantar nyawanya hingga gelarannya serigala berbulu kambing tidak akan muncul kembali di muka bumi atau ada di dunia. Hal yang menggirangkan tanpa perlu susah payah Nona telah bisa berhasil mengenyahkan salah satu gembong keganasan.